Tidak mungkin. Apakah kamu mampu? Bocah ingusan itu tertegun. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke tebing setan dan melihatnya. Kata Qin Fei Yang, tapi dia sedikit bingung. Apa yang menakutkan dari tebing setan? Bukan hanya Luzeng, bahkan anak-anak kecil ini pun takut. Tidak-tidak. Anak ingusan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa pergi dan bertarung dengan Saudara Jin. Saya jamin kamu tidak akan bisa mengambil satu gerakan pun darinya. Saudara Jin. Qin Fei Yang tercengang. Siapa ini? Kamu bahkan tidak tahu siapa kakak Jin. Kamu benar-benar bodoh. Biar ku beritahu padamu, Saudara Jin melangkah ke alam Raja Pertempuran pada usia 10 tahun dan alam Kaisar Pertempuran pada usia 50. Kakek kedua dan yang lainnya semuanya mengatakan bahwa Saudara Jin adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam 100.000 tahun. Dia lebih kuat dari siapapun di dunia. Bocah ingusan itu mula-mula memandang rendah Qin Fei Yang, lalu mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan bangga. Dia melangkah ke alam Pertempuran Kaisar pada usia 50. Qin Fei Yang terkejut. Dia berbalik untuk melihat kakek kedua dengan tatapan bertanya-tanya. Jangan dengarkan anak-anak kecil ini. Itu tidak berlebihan. Namun, ada satu hal yang benar. Bakat Jiner memang lebih baik daripada Zenger. Kakek kedua tersenyum. Lalu siapa dia? Qin Fei Yang bertanya. Setelah bersama begitu lama, dia secara alami tahu betapa berbakatnya Lu Zheng. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bakat Lu Zheng dapat menduduki peringkat 10 besar di seluruh Kekaisaran Qin besar. Namun, dia tidak menyangka ada seseorang di keluarga Lu yang lebih berbakat dari Lu Zheng. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kakek kedua tersenyum dan berkata, dia sepupu tertuamu, Lu Jia Jin. Dia juga kakak laki-laki Lu Zheng. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Kakek kedua berkata, Jiner sedang mengasingkan diri untuk menerobos ke alam semi-divinity. Namun, akan ada banyak peluang di masa depan. Apa? Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. Dia awalnya mengira sepupu tertuanya hanya mengasingkan diri untuk berkultivasi secara normal. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya mencoba menerobos ke alam semi-divinity. Ini terlalu mengerikan. Ada hal menarik lainnya. Kakek kedua berkata lagi, Menarik. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya dengan curiga, hal menarik apa? Dia dan Zuge Ming yang lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Mereka bahkan lahir di waktu yang sama. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Mustahil. Qin Fei Yang tercengang. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Sangat. Kata kakek kedua. Kalau begitu, sepupuku ini sungguh tidak sederhana. Qin Fei Yang bergumam. Keduanya lahir di hari dan waktu yang sama. Tapi sekarang, sepupunya sudah mendorong terobosan kerana semi-divinity. Namun, budidaya Zuge Ming yang saat ini bahkan lebih rendah darinya. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Namun, keluarga Lu memiliki berbagai macam resep pil potensial. Sebagai anak ajaib dari keluarga Lu, Lu Jiajin pasti telah membuka pintu potensi seperti Lu Zheng. Kecepatan kultivasinya secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Zuge Ming yang. Dari segi bakat dan potensi, keduanya harusnya setara. Meskipun bakat sepupumu luar biasa, dia sangat rendah hati sejak dia masih kecil. Dan sepertimu, dia adalah seorang maniat kultivasi. Jadi selama ini tidak ada yang tahu namanya. Bahkan pengajar negara dan ayahmu tahu bahwa ada orang seperti itu di keluarga Lu, tetapi mereka tidak mengetahui bakat dan tingkat kultivasinya. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap dan berkata, jangan menyebut dia di depanku. Tentu saja, yang dia maksud adalah Kaisar. Kakek kedua juga menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah dan sedikit permintaan maaf muncul di wajahnya. Qin Fei yang bertanya, di mana sepupuku yang mengasingkan diri sekarang? Kakek kedua berkata, di daerah terlarang di belakang gunung. Saya tahu apa yang ingin kamu lakukan. Tapi jangan ganggu dia sekarang. Oke. Qin Fei yang menganggup dan merasa kecewa. Mendengar tentang dia tidak sebaik bertemu langsung dengannya. Terus terang. Dia benar-benar ingin melihat betapa mengerikannya sepupunya ini. Desir. Tapi saat ini, sosok putih muncul entah dari mana di langit di atas desa. Itu adalah seorang pemuda, tinggi sekitar 1,85 meter, dengan wajah tampan dan sosok tinggi. Pakaiannya yang seputih salju tidak bernoda. Rambut hitam panjangnya dengan santai disampirkan ke belakang, berkibar tertiup angin. Tidak ada aura sama sekali di sekelilingnya, seolah-olah dia adalah satu kesatuan dengan kehampaan. Bahkan kedatangannya tidak diperhatikan oleh siapapun di desa tersebut. Itu kakak Jin. Saudara Jin sudah kembali. Orang pertama yang memperhatikan pemuda berkulit putih itu adalah beberapa remaja. Mereka memandang pemuda berkulit putih dan berseru kaget. Hmm. Kakek kedua tertegun dan mendongak. Mata Kin Feyang juga sedikit bergetar, dan dia segera menatap pemuda berbaju putih itu. Apakah dia sepupuku? Meskipun pemuda berkulit putih ini tidak memiliki aura sama sekali, dia memberinya rasa bahaya yang besar. Jiner. Kenapa kamu kembali? Kakek kedua memandang pemuda berpakaian putih itu dengan curiga. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran, apakah kamu sudah membuat terobosan? Pemuda berbaju putih memandang kakek kedua dengan wajah penuh hormat. Tapi dia tidak menjawab kakek kedua. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Kin Feyang. Kin Feyang tidak mengelak sama sekali. Kedua pasang mata itu bertabrakan dalam kehampaan. Tiba-tiba, Lu Ji Ajin mengangkat tangannya dan mengaitkan jarinya ke Kin Feyang. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Dia memprovokasi Kin Feyang. Jiner, jangan main-main. Kakek kedua mengerutkan kening dan berkata, Desir. Tapi sebelum suaranya menghilang, Kin Feyang melompat dan langsung mendarat di kehampaan di seberang Lu Ji Ajin. Ayo semuanya, ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Saudara Jin, ayolah, kalahkan dia. Bocah beringus itu langsung berteriak kegirangan. Anak-anak lain juga terlihat bersemangat. Hmm, itu Jiner. Kenapa dia kembali? Ketika semua orang mendengar suara anak ingus itu, mereka menatap Lu Ji Ajin dengan mata penuh kecurigaan. Tiba-tiba, wajah seorang lelaki tua berubah dan berkata dengan kaget, apakah mereka akan bertarung. Jiner, sepupumu baru saja kembali. Kamu tidak bisa mengganggunya. Ya, sepupumu hanyalah seorang kaisar tempur bintang 4. Bagaimana dia bisa menjadi lawanmu? Jangan main-main. Cepat turun. Sekelompok lelaki tua itu segera mencoba membujuk mereka. Tapi apakah itu Lu Ji Ajin atau Kin Feyang? Mereka menutup telinga terhadap mereka. Mereka hanya saling memperhatikan. Ledakan. Embusan aura kaisar tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Ji Ajin. Namun aura kaisar ini tidak kuat. Itu hanya setingkat kaisar tempur bintang 4. Dan tingkat kultivasi yang dia ungkapkan hanyalah tingkat kaisar tempur bintang 4. Kaisar tempur bintang 4. Kin Feyang tercengang. Namun, ketika dia melihat ekspresi Lu Ji Ajin, Kin Feyang segera mengerti. Lu Ji Ajin dengan sengaja menekan tingkat kultivasinya ke tingkat yang sama dengannya. Dengan kata lain, Lu Ji Ajin ingin bertarung secara adil dengannya. Biarkan aku melihat apakah kamu sekuat rumor yang beredar. Lu Ji Ajin akhirnya berbicara. Suaranya memiliki daya tarik yang unik. Sangat menyenangkan untuk didengar. Tapi Kin Feyang tidak bisa mendengar emosi apapun darinya. Dia merasa orang ini seperti robot tanpa emosi. Maumu. Bibir Kin Feyang melengkung. Aura kaisar tempur bintang 4 tiba-tiba meletus. Desir. Mengikuti dengan cermat. Keduanya tidak mengatakan apapun lagi. Dengan aura kaisar yang melonjak, mereka saling menyerang. Kakek kedua, apa yang harus kita lakukan? Sekelompok lelaki tua terbang ke sisi kakek kedua dan bertanya dengan cemas. Kakek kedua memandang mereka berdua di langit dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Jiner hanya menguji kekuatan Feyang. Feyang juga ingin berdebat dengan Jiner. Biarkan saja. Ledakan. Di langit. Konfrontasi pertama Kin Feyang dan Lu Ji Ajin akhirnya meletus. Tak satu pun dari mereka mundur. Mereka mengangkat tinju dan saling meninju. Saat kedua tinju bertabrakan, gelombang kejut apokalitik menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Kakek kedua melambaikan tangannya. Kekuatan dewa palsu muncul dan menyebar ke segala arah. Sebentar lagi. Sebuah penghalang raksasa muncul dan menyelimuti seluruh desa. Gelombang kejutnya melonjak seperti air pasang dan menghantam penghalang. Namun, itu tidak menimbulkan gelombang apapun dan langsung menghilang. Jin Er, kamu harus tahu batasanmu. Jangan sakiti Feyang. Beberapa lelaki tua memandang Lu Ji Ajin dan memperingatkannya dengan keras. Kehidupan Kin Feyang sudah begelombang. Mereka tidak ingin Kin Feyang terluka di sini. Ledakan. Keduanya menemui jalan buntu di langit. Di sekitar mereka, angin menderu-deru. Kekuatan mengerikan keluar dari tinju mereka dan meraung ke segala arah. Kekosongan di atas desa berangsur-angsur terdistorsi. Keduanya saling menatap. Mata dingin mereka bersinar dengan niat bertarung yang mengerikan. Engah. Sepuluh napas kemudian. Kin Feyang memuntahkan setegup darah. Dia kehilangan keseimbangan dan terus mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuhku telah ditempa oleh darah dewa, tapi aku merasa tidak berdaya di hadapannya. Wajah Kin Feyang tenang, tapi ada badai di hatinya. Pada saat yang sama, Lu Ji Ajin juga mundur beberapa langkah, tetapi tidak ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia masih sedingin sebelumnya. Sudah ku bilang, dia jelas bukan tandingan kakak Jin. Wajah kecil anak beringus itu penuh kebanggaan. Dia berteriak, kakak Jin, pukul dia dan beritahu dia betapa kuatnya kita. Kamu bajingan kecil, apakah kamu ingin dipukuli? Wajah seorang lelaki tua menjadi gelap. Dia meraih pergelangan kaki anak beringus itu dan menggantungnya terbalik di ruang hampa. Dia lalu menamparkan pantat kecilnya. Aduh. Bocah beringus itu langsung merintih kesakitan. Ledakan. Tinggi di langit. Kin Feyang melirik anak beringus itu dan menatap Lu Ji Ajin di seberangnya. Matanya penuh dengan niat bertarung. Dia mengambil langkah dalam kehampaan dan menstabilkan tubuhnya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Berhenti. Tapi saat ini, Lu Ji Ajin mengulurkan tangannya. Kin Feyang mengangkat alisnya dan berhenti di kehampaan, menatapnya dengan curiga. Lu Ji Ajin memandang Kin Feyang, senyum ramah tiba-tiba muncul di wajahnya yang dingin. Dia berkata, sepupu kecil, pertarungan kita berakhir di sini. Apa? Kin Feyang tercengang. Dia sedang dalam mood, tapi pihak lain berhenti. Tabrakan tadi sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuanmu memang pantas untuk reputasimu. Lu Ji Ajin berkata sambil tersenyum. Ada sentuhan apresiasi di matanya. Tunggu. Itu hanya tabrakan. Bagaimana kamu bisa menilai kemampuanku? Lagi pula, aku sedang mood, tapi kamu berhenti. Bukankah kamu sengaja membuatku merasa tidak nyaman? Kin Feyang tidak puas. Ibarat berdiri di hadapan seorang wanita cantik yang sudah melepas bajunya dan siap berperang, namun kemudian memberitahukan bahwa menstruasinya telah tiba. Haha. Lu Ji Ajin tertawa keras. Dia memandang Kin Feyang dan berkata, saat ini, jarak antara kita berdua terlalu besar. Saya tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan saya. Di masa depan, ketika Anda melangkah ke alam dewa palsu, mari kita bertarung dengan baik. Adapun bagaimana aku menilai kemampuanmu. Berbicara tentang ini. 1412. Kekuatan Ilahi. Mata Kin Feyang bergetar. Kakek kedua dan yang lainnya di bawah tercengang pada awalnya, tetapi kemudian mereka semua tampak liar karena gembira. Meskipun saya menekan kultivasi saya, seperti yang Anda lihat, saya telah melangkah ke alam semi-divinity. Kamu juga harus tahu bahwa setelah melangkah ke alam semi-divinity, tubuhku akan mengalami perubahan kualitatif. Meski kita hanya bertemu sekali, kamu mampu bertahan sekian lama tanpa mengalami luka serius. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu memang sangat kuat. Lu Ji Ajin memandang Kin Feyang dan tersenyum. Kin Feyang tidak bisa menahan senyum pahit ketika mendengar ini. Menerobos alam semi-divinitas berarti Lu Ji Ajin telah melepaskan tubuh fananya dan menjadi tubuh semi-divinitas. Meskipun tubuh fisiknya saat ini sangat kuat, dibandingkan dengan tubuh semi-divinity, jalannya masih panjang. Lagi pula, tubuh semi-divinitas dianggap setengah tubuh ilahi. Pantas saja dia merasakan ketidakberdayaan saat bentrok dengan Lu Ji Ajin. Hah! Kin Feyang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan, sepupu besar. Kamu tidak harus rendah hati. Meskipun saya menekan kultivasi saya, saya tidak menunjukkan belas kasihan. Aku menaruh harapan besar padamu. Aku juga yakin tidak akan lama lagi kamu bisa menyusulku. Lu Ji Ajin tersenyum. Aku akan bekerja keras. Kin Feyang mengangguk. Lu Ji Ajin tersenyum dan menatap kakek kedua. Kakek kedua, saya masih harus menstabilkan kultivasi saya, jadi saya akan pergi dulu. Ini pertama kalinya kalian berdua bertemu. Apakah kalian tidak ingin mengobrol baik dengan Feyang? Lagi pula, kamu telah berhasil melangkah ke alam semi-divinitas, yang merupakan hal yang luar biasa bagi keluarga lu. Kita harus merayakannya. Kata kakek kedua. Akan ada banyak waktu di masa depan. Lu Ji Ajin tersenyum tipis dan mengangguk ke arah Kin Feyang. Kemudian, dia berbalik dan pergi, meninggalkan semua orang dengan punggung yang samar-samar terlihat. Lu Ji Ajin, sepupu besar. Kin Feyang melihat ke belakang dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk bisa melangkah ke alam semi-diviniti di usia yang begitu muda, dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Jika Zuge Mingyang mengetahui bahwa orang yang lahir di tahun, bulan, dan hari yang sama dengannya telah melangkah ke alam ketuhanan palsu dan berdiri di atas miliaran makhluk hidup, bagaimana perasaannya? Waktu berlalu, di malam hari, seluruh keluarga Lu diselimuti suasana meriah. Pertama, karena Kin Feyang telah kembali. Alasan kedua adalah karena Lu Ji Ajin tiba-tiba menjadi dewasemu. Bahkan kakek kedua mau tidak mau meminum beberapa cangkir lagi. Kin Feyang sangat menyukai perasaan ini. Dia dikelilingi oleh keluarganya, dan yang dia dengar hanyalah suara-suara prihatin. Tidak ada pertengkaran atau rencana jahat, dan semua orang bahagia dan harmonis. Malam itu, dia juga banyak minum. Tengah malam, bulan di langit sangat bulat dan cahaya bulan kabur. Sebagian besar penduduk desa sudah tertidur. Di halaman, Kin Feyang sedang duduk di meja batu bersama kakek kedua. Mereka sedang minum teh dan mengobrol. Kakek kedua tersenyum dan berkata, Feyang, kali ini kamu kembali, pasti ada hal lain, kan? Ya, Kin Feyang mengangguk. Beritahu saya, kata kakek kedua. Kin Feyang segera memberitahu kakek kedua tentang sepuluh jenis pil api dan skema Lu Xing Chen secara detail. Setelah mendengarkan, kakek kedua menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Kin Feyang tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Setelah sekian lama, mata kakek kedua berbinar. Dia menatap Kin Feyang dan berkata, kamu membunuh Ren Duk Xing dan melukai keluargamu di benua terlupakan. Meski begitu, Lu Xing Chen tetap tidak melakukan apapun padamu. Terlihat bahwa dia punya rencana besar. Kin Feyang mengangguk. Kakek kedua terdiam beberapa saat. Dia menghela nafas dan berkata, aku mengerti maksudmu. Kamu ingin mengalahkannya dalam permainannya sendiri dan membunuh Lu Xing Chen untuk menyingkirkan bencana ini. Tapi Feyang, aku hanya bisa meminta maaf padamu. Mengapa? Terakhir kali saya datang, meskipun saya menerima warisan, saya tahu apa yang terjadi saat itu. Aku ingat selain kamu dan kakek ketiga, ada sepuluh dewa palsu saat itu. Dengan barisan yang begitu kuat, aku benar-benar tidak mengerti. Apa yang masih kamu takuti? Kata Kin Feyang. Beberapa hal ternyata jauh lebih rumit dari yang Anda kira. Meskipun saya tidak tahu latar belakang keluargamu, saya yakin tidak sesederhana itu. Kata kakek kedua. Kin Feyang mengerutkan kening dan berkata, maksudmu selain Mu Chang Yun dan Mu Chang Feng, keluargamu menyembunyikan dewa palsu lainnya. Itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, bahkan keluarga Lu Ku memiliki begitu banyak dewa palsu, apalagi keluargamu yang ambisius. Namun, keluargamu bukanlah alasan mengapa aku takut. Kakek kedua berkata dengan sedikit kepahitan. Lalu apa alasannya? Kin Feyang bertanya. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Aku hanya bisa memberitahumu ini. Meskipun aku juga ingin memasuki situs keajaiban, aku tidak bisa pergi. Bukan saja aku tidak bisa pergi, tapi kakek ketigamu dan sepuluh dewa palsu yang kamu tahu juga tidak bisa pergi. Tepatnya, dewa palsu dari keluarga Lu kita tidak bisa meninggalkan kekaisaran Kin besar. Kakek kedua menghela nafas, wajah lamanya penuh kekecewaan. Mengapa demikian? Kin Feyang memandang kakek kedua dengan bingung. Jawaban ini benar-benar di luar dugaannya. Kamu akan mengerti di masa depan. Namun, meski kami tidak bisa pergi, sepupumu bisa. Karena sekarang, kecuali bangsa kita sendiri, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menerobos ke alam dewa palsu. Saya yakin dengan kekuatan dan kebijaksanaan sepupu Anda, dia pasti bisa membantu Anda di situs keajaiban. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Mau mu? Kin Feyang menghela nafas dan tidak memaksanya untuk menjawab. Kakek kedua memandang Kin Feyang dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, ini sudah larut, pergi dan istirahatlah. Oke. Kin Feyang mengangguk, lalu berjalan menuju bangunan kayu. Tapi tiba-tiba, dia berhenti dan menoleh ke arah kakek kedua dan bertanya, bagaimana dengan kakekku? Kenapa dia tidak datang menemuiku ketika aku kembali kali ini? Dia, tangan kakek kedua, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, tiba-tiba mengepal. Ada sedikit niat membunuh di kedalaman matanya. Tapi Kin Feyang tidak menyadarinya. Karena kakek kedua menyembunyikannya dengan sangat baik. Namun, melihat kakek kedua tidak berbicara untuk waktu yang lama, Kin Feyang perlahan-lahan merasa tidak nyaman dan bertanya, apakah terjadi sesuatu pada kakek? Tidak. Kakekmu sangat kuat. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Kakek kedua buru-buru berkata. Kin Feyang berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku di mana dia sekarang? Kakekmu sedang mengasingkan diri. Bahkan aku tidak bisa melihatnya, apalagi kamu. Tapi jangan khawatir, saat dia keluar, dia pasti akan segera menemuimu. Kakek kedua berkata sambil tersenyum. Saya harap begitu. Kin Feyang menghela nafas. Dengan hati penuh kekecewaan, dia berbalik dan memasuki bangunan kayu itu. Punggung kurusnya tampak sangat kecewa. Kakek laki-laki. Katakan padaku, bagaimana aku harus memberitahu Feyang tentang ini? Jika Feyang tahu yang sebenarnya, menurutku dia pasti akan menjadi gila. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bisakah kamu memberiku petunjuk? Kakek kedua duduk sendirian di malam hari. Setelah melihat Kin Feyang memasuki bangunan kayu, dia melihat ke langit malam dan bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya penuh ketidakberdayaan. Malam itu. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Kin Feyang sedang berbaring di tempat tidur, ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk tidurnya. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa tidur. Oleh karena itu, sebelum Fajar, dia bangun dan berjalan tanpa tujuan di sekitar desa. Segala sesuatu di desa itu tidak berbeda dengan desa biasa. Jika seseorang yang belum mengetahuinya datang ke sini, mereka pasti akan mengira bahwa ini adalah desa tempat tinggal orang biasa. Ada kesederhanaan dalam ketenangan. Setelah berjalan keliling desa sendirian, Kin Feyang berdiri di pintu masuk desa. Dia tidak tahu kemana harus pergi selanjutnya. Hatinya sangat bingung. Dia melirik ke arah pegunungan di luar desa. Akhirnya, dia melangkah maju dan berjalan ke kedalaman pegunungan selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak binatang buas. Ada yang kuat dan lemah. Tapi binatang buas ini sangat jinak, hanya mengawasinya dari jauh. Perlahan-lahan. Cakrawala berwarna putih. Matahari terbit dari Cakrawala. Binatang buas di pegunungan secara bertahap mulai aktif. Tapi ketika mereka melihat Kin Feyang, mereka diam-diam mundur ke samping. Semua binatang buas ini dibesarkan oleh keluarga Lu. Meskipun mereka belum pernah melihat Kin Feyang sebelumnya, ketika Kin Feyang pertama kali memasuki keluarga Lu, kakek kedua sudah memberi tahu mereka. Di masa depan, tidak peduli siapa yang melihat Kin Feyang, mereka tidak dapat menyakitinya. Setengah jam berlalu, Kin Feyang melintasi hutan dan dataran luas mulai terlihat. Dataran itu meliputi area seluas lebih dari 100 mil. Tidak ada sebatang pohon pun, bahkan sehelai rumput pun tidak ada. Namun, ada ramuan obat dengan berbagai warna yang dipenuhi vitalitas. Begitu banyak tanaman obat. Kin Feyang berdiri di tepi hutan dan melirik tanaman obat di dataran. Matanya penuh kejutan. Terlalu banyak. Penuh sesak, seperti gadis muda yang bergoyang tertiup angin, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Aroma obat yang kaya menyelimuti seluruh dataran. Tunggu. Dengan banyaknya tanaman obat yang digabungkan, jelas tidak tumbuh secara alami. Itu seharusnya menjadi ladang pengobatan keluarga Lu. Saya tidak tahu apakah bidang pengobatan ini dapat dibandingkan dengan bidang pengobatan keluargamu. Kin Feyang bergumam pada dirinya sendiri sambil melangkah ke bidang pengobatan. Sepanjang jalan, dia pada dasarnya mengenali semua tanaman obat. Namun, dia menemukan bahwa banyak tanaman obat berumur lebih dari 10 ribu tahun. Semakin dalam dia pergi, semakin berharga tanaman obat yang dia lihat. Terakhir, ia juga menemukan buah giok putih, bunga roh ungu, dan tanaman obat langka lainnya. Dalam 10 ribu tahun terakhir, warisan keluarga Lu tidak boleh diremehkan. Kin Feyang bergumam. Tiba-tiba, dia memperhatikan ada titik hitam samar di kejauhan di depan. Dengan curiga, dia berjalan cepat menuju titik hitam itu. Perlahan-lahan, dia melihat apa yang disebut titik hitam dengan jelas. Ternyata itu adalah sebuah bangunan kayu kecil. Itu sangat tua dan sangat sederhana, dengan total hanya dua lantai. Di balkon lantai dua sebuah bangunan kayu kecil, Kin Feyang melihat seorang lelaki tua. Orang tua itu telah berumur 70 tahun, badannya bungkuk, janggut, dan rambutnya putih. Dia duduk bersila di balkon, matanya sedikit terpejam, mengenakan pakaian linen yang sangat tua, tapi sangat bersih. Wajah tuanya, dengan sedikit kebaikan. Orang tua itu juga memberi Kin Feyang rasa keintiman yang sangat kuat. Kin Feyang memandang lelaki tua itu, berjalan selangkah demi selangkah ke depan bangunan kayu kecil dan berdiri di bawah balkon. Rasa keintiman jauh di lubuk hatinya menjadi semakin kuat. Namun, lelaki tua itu sepertinya tidak menyadari kedatangan Kin Feyang dan masih menutup matanya. 1413 Suaranya sangat lembut, tetapi selama seseorang tidak tuli, ia dapat mendengarnya. Dan lelaki tua di depannya memberi Kin Feyang rasa keakraban yang tidak bisa dibandingkan dengan kakek kedua dan ketiga. Oleh karena itu, dia menduga lelaki tua ini kemungkinan besar adalah kakeknya, yang belum pernah menunjukkan dirinya. Namun lelaki tua itu masih belum membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Kin Feyang curiga dan berkata lagi dengan enggan, kakek, aku sangat merindukanmu. Bisakah kamu membuka matamu dan melihatku? Waktu yang lama telah berlalu. Saat Kin Feyang hendak bergegas ke balkon, kelopak mata lelaki tua itu bergerak dan akhirnya membuka matanya perlahan. Itu adalah sepasang mata yang keruh, tapi orang dapat melihat dengan jelas bahwa ada rasa kehilangan yang kuat di dalamnya. Orang tua itu hanya menatap Kin Feyang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kin Feyang mendesak, jawab aku, apakah kamu kakekku atau bukan? Sayang, orang tua itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku bukan kakekmu. Kamu bukan. Tubuh Kin Feyang menegang dan berkata, karena kamu bukan kakekku, mengapa kamu memberiku rasa keakraban yang begitu kuat? Mungkin karena ini. Orang tua itu mengulurkan tangan dan mengambil tongkat dari tanah di depannya. Seluruh kruknya berwarna merah, seolah-olah terbuat dari magma, dengan burung phoenix api yang hidup menempel di sana. Kin Feyang melihat tongkatnya. Orang tua itu berkata, kakek ini dibuat oleh kakekmu sendiri. Bolehkah aku naik dan melihat? Kin Feyang bertanya. Ya. Orang tua itu mengangguk. Kin Feyang melompat, mendarat di balkon, dan mengambil tongkat dari lelaki tua itu. Saat kruk berada di tangannya, Kin Feyang tiba-tiba merasakan keakraban yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini benar-benar dari kruk ini. Kin Feyang bergumam. Saat itu, ketika kakekmu sedang menyempurnakan tongkat jalan ini, dia menambahkan darah dewanya sendiri ke dalamnya. Itu sebabnya tongkat ini terasa sangat familiar bagimu. Orang tua itu menjelaskan. Jadi begitu. Kin Feyang bergumam. Dia menatap lelaki tua itu dan bertanya, lalu mengapa tongkat kakek ada di tanganmu? Aku menyimpannya untuknya. Kata orang tua itu. Lalu siapa kamu? Kin Feyang curiga. Orang tua itu berkata, saya adik kakekmu, peringkat keempat. Kamu bisa memanggilku kakek keempat. Kakek keempat. Kin Feyang tercengang. Dulu, ia mengira kakeknya hanya memiliki satu adik laki-laki, yaitu kakek keduanya. Namun, di tanah warisan, kakek ketiganya tiba-tiba muncul. Dan sekarang, kakek keempat muncul entah dari mana. Berapa banyak saudara laki-laki yang dimiliki kakek? Apakah kakek kelima akan muncul lagi di masa depan? Seolah melihat keraguan Kin Feyang, lelaki tua itu berkata dengan suara serak, kami hanya memiliki empat saudara laki-laki. Oh. Kin Feyang mengangguk. Dia melihat ke arah tongkat penyangga dan tiba-tiba bertanya, di mana kakek sekarang? Pengasingan. Kakek keempat menjawab tanpa ragu-ragu. Pengasingan. Kin Feyang bergumam. Tadi malam, dia mendengar dari kakek keduanya bahwa kakek sedang mengasingkan diri. Dia tidak percaya, jadi ketika dia melihat kakek keempat, dia tiba-tiba bertanya. Karena ketika seseorang dihadapkan pada pertanyaan yang tiba-tiba, secara naluriah mereka akan menjawab dengan jujur. Dengan kata lain, dia mencoba mendapatkan informasi dari kakek keempat. Mendengar jawaban lugas kakek keempat, dia tidak memiliki keraguan lagi. Kin Feyang mengulurkan tangan dan membelai tongkat itu. Dia bertanya, kakek keempat, bisakah kamu memberikan tongkat ini kepadaku? Tidak. Kakek keempat menggelengkan kepalanya. Dia sangat berterus terang lagi. Kin Feyang tersenyum tak berdaya. Dia memegang tongkat dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada kakek keempat. Kakek keempat mengulurkan tangan dan mengambil tongkat itu. Dia menatap Kin Feyang dan menghela nafas. Kami dapat memahami perasaan Anda, tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dipaksakan. Saya mengerti. Kin Feyang mengangguk. Senang sekali kamu mengerti. Kakek keempat berkata dengan ringan. Kemudian dia bertanya, saat saya melihat Anda memasuki ladang jamu tadi, Anda terlihat sangat bingung. Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu? Dibandingkan dengan kakek kedua dan kakek ketiga, karakter kakek keempat agak dingin. Kamu tahu aku memasuki bidang herbal. Kin Feyang terkejut. Tentu saja. Selama seseorang memasuki bidang jamu, saya bisa langsung merasakannya. Kata kakek keempat. Lalu kenapa kamu berpura-pura tidak melihatnya tadi? Kin Feyang sangat tidak senang, tapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia mengangguk dan berkata, saya sedang memikirkan sesuatu. Kali ini saya datang ke keluarga lu, saya pikir saya dapat menemukan jawabannya di hati saya, dan saya juga berpikir saya dapat melihat kakek. Tetapi pada akhirnya, saya tidak melakukannya. Mendapatkan apapun, ini membuatku sangat bingung. Ada banyak hal yang tidak berdaya di dunia ini. Kenapa kamu harus begitu gigih? Ikuti kata hatimu sendiri. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Memikirkan sesuatu yang tidak dapat kamu pahami hanya akan menambah masalahmu. Kata kakek keempat. Tambahkan masalahmu. Ikuti kata hatimu sendiri. Kin Feyang bergumam. Tiba-tiba, dia sadar. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih atas nasihatmu, kakek keempat. Pergi. Hidupmu baru saja dimulai. Jalan di depan masih sangat panjang. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Jangan biarkan dirimu menyesal. Kakek keempat berkata sambil tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak bertemu Kin Feyang. Ya. Jawab Kin Feyang sambil membungkuk. Kemudian dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju desa. Anak yang cerdas. Jika kakak kedua tidak mengirimiku pesan sebelumnya tadi malam dan memberitahuku dengan jelas, aku mungkin akan membocorkannya ketika dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. Melihat punggung Kin Feyang, kakek keempat menggelengkan kepalanya dan bergumam. Kemudian dia menutup matanya lagi dan memasuki kondisi meditasi. Ketika Kin Feyang kembali ke desa, matahari telah terbit tinggi di langit. Sebagian besar penduduk desa juga sudah bangun. Orang-orang tua berkumpul berpasangan dan bertiga untuk berolahraga. Anak-anak juga menghadapi sinar matahari pagi dan menghirup vitalitas. Asap mengepul berbentuk spiral di seluruh desa, menghadirkan pemandangan damai. Feyang, selamat pagi. Dari mana asalmu? Apakah kamu tidak tidur tadi malam? Ketika dia melewati pintu masuk desa, beberapa pria kekar yang keluar untuk melakukan pekerjaan pertanian menyambut Kin Feyang sambil tersenyum. Mereka sangat ramah. Ya, aku tidur. Tapi saya bangun pagi-pagi sekali. Melihat tidak ada orang yang bangun, saya pergi ke pegunungan terdekat untuk berjalan-jalan. Kin Feyang berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu belum terbiasa dengan kehidupan kami di sini. Biarku beritahu, di tempat kami, baik orang dewasa maupun anak-anak, pada dasarnya tidur dan istirahat setiap malam. Ya, apa tujuan hidup di dunia ini? Bukankah itu untuk menikmati hidup? Mengapa Anda harus menderita demi mengejar kultivasi? Kamu baru saja tiba. Kamu pasti tidak mengerti. Setelah menunggu lama, lambat laun kamu akan terbiasa. Baiklah, jangan bicarakan itu. Kita akan bekerja. Masih ada ladang gandum luas yang harus disiangi. Ayo kita minum bersama malam ini. Pria kekar itu menghela nafas dan tersenyum pada Kin Feyang. Kemudian, mereka membawa cangkul dan berjalan menuju ladang gandum di kejauhan. Mata Kin Feyang dipenuhi rasa iri saat dia melihat ke arah Yu Zizi dan yang lainnya. Meskipun mereka pria kekar, budidaya mereka tidak lemah. Dua di antaranya adalah Kaisar Tempur Bintang 8 dan empat lainnya adalah Kaisar Tempur Bintang 7. Di dunia luar, tingkat budidaya seperti itu sudah cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Namun orang-orang ini menjalani kehidupan sebagai orang biasa. Setiap hari, mereka makan, tidur, dan melakukan pekerjaan bertani. Mereka bahkan menikmatinya. Sejujurnya, bahkan Kin Feyang merasa rendah diri dengan sikap acuh-ta'acuh seperti itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Kin Feyang berbalik dan memasuki desa. Ketika seorang wanita melihat Kin Feyang, dia melambaikan tangannya dari jauh dan berkata, Feyang, saya baru saja membuat sarapan, datang dan makanlah. Terima kasih, bibi. Kakek kedua masih menungguku di rumah. Aku akan mengunjungi rumahmu saat aku ada waktu luang. Kin Feyang tersenyum. Oke, datanglah kapan saja. Wanita itu mengangguk. Feyang, ayo, ayo. Ini roti daging yang baru dikukus. Ambil sedikit dan cobalah. Ada juga susu kedelai. Aku membuatnya sendiri. Aku juga punya mantau tua yang baru dipanggang. Ambil sedikit dan cobalah juga. Penduduk desa terlalu antusias. Kin Feyang hampir tidak bisa mengatasinya. Namun, melihat wajah tersenyum penuh perhatian, hatinya terasa sangat hangat. Inilah keluarga. Orang-orang munafik di istana kekaisaran, dibandingkan dengan orang-orang di sini, sama sekali tidak berharga. Segera, dia kembali ke halaman. Kakek kedua sudah bangun dan secara pribadi menyiapkan sarapan untuk Kin Feyang. Dua mangkuk bubur milet, dua porsi sayur tumis, dan sepiring kimchi. Itu sangat sederhana. Tapi itu sangat hangat. Rasanya juga biasa saja, tapi Kin Feyang memakannya. Itu sangat lesat. Melihat Kin Feyang makan dengan nikmat, kakek kedua juga tersenyum dan bertanya, Feyang, berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Lengan Kin Feyang berhenti sejenak dan berkata, saya akan berangkat besok. Begitu cepat? Bukankah masih ada lima atau enam hari sebelum keajaiban terjadi? Kakek kedua bertanya. Kin Feyang menghabiskan bubur milet di mangkuk dalam satu tarikan nafas, meletakkan mangkuk dan sumpit, menyeka mulutnya, lalu menatap desa dan penduduk desa dengan sedikit kengganan di matanya. Setelah beberapa saat, Kin Feyang menarik kembali pandangannya dan menghela nafas. Saya juga ingin tetap di sini, tetapi ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Kakek kedua terdiam. Kin Feyang tersenyum dan berkata, tetapi ketika saya punya waktu di masa depan, saya akan kembali. Pada saat itu, jangan berpikir saya mengganggu. Apa yang kamu bicarakan, saya tidak sabar untuk menyukainya. Kakek kedua memelototinya. Kin Feyang menyeringai, memegang mangkuk kosong, dan berkata, apakah masih ada bubur milet lagi? Saya ingin makan lebih banyak. Ya, aku khusus menyiapkan panci besar untukmu. Pergi dan ambil sendiri. Kakek kedua tersenyum. Oke. Kin Feyang segera berlari ke dapur dengan penuh semangat. Ada apa dengan anak ini? Dia masih tidak bahagia tadi malam. Kenapa dia menjadi sedikit berbeda saat keluar pagi ini? Kakek kedua memandang punggung Kin Feyang dengan curiga. Tiba-tiba, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa gunanya memikirkan hal ini? Selama anak laki-laki itu bahagia, tidak apa-apa. Saat-saat bahagia selalu berlalu dengan cepat. Sehari berlalu. Pada malam hari, Kin Feyang mengobrol lama dengan kakek kedua. Dan setelah mendapat pencerahan dari kakek keempat, dia tidur nyenyak malam itu. Dan dia juga mendapat mimpi indah. Dalam mimpinya, ibunya juga datang ke desa, dan semua orang berkumpul. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia merasa sangat nyaman. Kakek kedua tahu bahwa Kin Feyang akan pergi, jadi dia bangun pagi-pagi sekali dan menyiapkan sarapan mewah untuk Kin Feyang. Kin Feyang juga tidak meninggalkan apapun. Apa yang akan datang akan datang, dan apa yang akan pergi akan hilang. Setelah membantu kakek kedua membersihkan piring, Kin Feyang menekan kengganan di hatinya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Kakek kedua tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan dua kalimat. Kalimat pertama adalah, hati-hati. Kalimat kedua adalah, jaga luseng. 1414. Di sebelah barat desa, lebih dari 2000 mil jauhnya, terdapat hutan lebat. Namun, tidak ada satupun binatang buas di hutan. Itu sangat sunyi. Astaga! Tapi tiba-tiba, suara menusuk terdengar. Seorang pemuda berpakaian putih memasuki langit di atas hutan. Itu adalah Kin Feyang. Dan, begitu dia sampai di langit di atas hutan, Kin Feyang merasa ada yang tidak beres. Bukan saja tidak ada binatang buas di hutan, bahkan serangga terbang pun tidak ada. Apalagi ada bau busuk di udara. Tapi itu sangat samar. Kin Feyang tidak dapat membedakan bau apa yang keluar untuk sementara waktu. Dia terus terbang ke depan. Pepohonan di sini sangat lebat. Bahkan ada beberapa pohon kuno yang tidak bisa dikelilingi oleh lebih dari selusin orang yang berpegangan tangan. Tanaman merambat yang tebal itu seperti naga bertanduk, dan dipenuhi aura yang kuat. Tapi bau busuk itu semakin terlihat jelas. Kin Feyang secara bertahap mengerutkan kening. Bau busuk ini membuatnya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kotoran! Semakin dalam dia masuk ke dalam hutan, semakin kuat bau busuknya. Itu sungguh menjijikan. Akhirnya, Kin Feyang mau tidak mau menutup hidungnya, menahan nafas, dan bergumam, apakah saya datang ke tempat yang salah. Tapi tebing setan yang dikatakan kakek kedua ada di arah ini. Dia sedikit bingung. Segera. Dia pergi jauh ke dalam hutan sejauh puluhan mil. Tiba-tiba, sebuah gunung raksasa mulai terlihat. Gunung raksasa itu tingginya lebih dari 10 ribu kaki. Warnanya benar-benar hitam. Tidak ada tanaman di atasnya. Itu benar-benar kosong. Dan di bawah gunung raksasa itu, ada sebuah tablet batu kuno dan bobrok. Ada tiga kata tebal yang terukir di tablet itu. Tebing setan. Ini tebing setan. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gunung raksasa itu. Dia perlahan-lahan menemukan bahwa bau menyengat sebenarnya berasal dari Devil Cliff. Astaga. Ketika Kinfei yang mendekati tebing setan, baunya sangat menyengat. Bahkan baunya sangat menyengat hingga ke pori-porinya. Apa sebenarnya benda ini? Kinfei yang bingung. Dia perlahan mendekati Devil Cliff. Segera. Dia menemukan bahwa seluruh permukaan Devil Cliff ditutupi lapisan benda lengket. Apa ini? Kinfei yang mengerutkan kening. Namun, saat dia hendak mencapai tebing setan, ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan mundur. Benda lengket itu sebenarnya adalah kotoran. Dia berdiri di kejauhan dan melihat ke tebing setan, sudut mulutnya bergerak-gerak. Jadi ini adalah tebing setan. Tidak heran jika Luzeng dan anak-anak di desa mengubah ekspresi mereka ketika mendengar tentang tebing setan. Hanya hantu yang mau datang ke tempat seperti itu. Sepupu kedua, kamu di mana? Keluarlah, kami berangkat. Kinfei yang berteriak, tidak berani mendekat. Bajingan. Langsung. Raungan keras meledak di tengah gunung iblis, seperti guntur yang menggelegar, bergema di langit. Mengikuti dengan cermat. Dia kemudian melihat Luzeng terbang di udara dengan agresif. Ketika Kinfei yang melihat situasinya tidak baik, dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Kinfei yang, aku belum selesai denganmu hari ini. Luzeng menatap punggung Kinfei yang sambil mengertakkan gigi. Dia tampak seperti ingin menguliti Kinfei yang hidup-hidup. Sepupu kedua, mari kita bicara baik-baik. Kata Kinfei yang. Luzeng berteriak, tidak ada yang perlu dibicarakan, kecuali kamu pergi ke tebing setan dan tinggal di sana selama dua hari. Aku tidak akan melakukannya. Kinfei yang mengerucutkan bibirnya. Jika dia mengetahui sebelumnya bahwa tebing setan adalah tempat seperti itu, dia tidak akan datang bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Luzeng tiba-tiba terbakar amarah dan berteriak, kamu juga tahu bahwa ini bukan tempat tinggal orang, lalu mengapa kamu menipuku. Saya tidak tahu. Kinfei yang tersenyum meminta maaf. Apakah tidak mengetahui alasannya? Bagaimana bisa ada hal sebaik ini di dunia? Luzeng dengan marah mengejar Kinfei yang. Kinfei yang tidak melawan, dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang. Di satu sisi, itu karena dia salah. Di sisi lain, itu karena Luzeng juga memiliki bau busuk. Keduanya mengejar satu demi satu. Setelah sekitar satu jam, lautan luas mulai terlihat. Keluarga lu berada di laut reinkarnasi. Ini hanyalah sebuah pulau yang sangat besar. Kinfei yang memandangi laut dan mengerutkan kening. Meski belum memasuki laut, dia sudah bisa merasakan aura menakutkannya. Dan aura ini pada dasarnya berasal dari Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Bisa dilihat hal itu. Laut di depan jelas bukan tempat di mana orang biasa bisa menginjakan kaki. Suara mendesing. Dia menginjak rem dan berhenti di kehampaan. Dia berbalik dan menatap Luzeng. Dia berkata dengan marah, apakah kamu sudah selesai? Jika kakek kedua tidak memintanya untuk membawa serta Luzeng, dia tidak akan butuh waktu lama. Saya belum selesai. Luzeng bergegas menuju Kinfei yang dengan amarah yang sangat besar. Sidang pagi di ruang tahta sudah dimulai. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu sekarang. Jika kamu terus menggangguku seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kinfei yang menutup hidungnya dan mengangkat alisnya. Luzeng telah tinggal di tebing setan selama dua hari. Dia benar-benar berbau seperti tumpukan kotoran. Melihat Kinfei yang menutup hidungnya, Luzeng pasti semakin kesal dan hampir kehilangan akal sehatnya. Ledakan. Kinfei yang tidak membuang kata-kata lagi. Aura kaisarnya menyebar dan langsung membuat Luzeng terbang. Dia berkata, saat kamu sudah tenang, datanglah ke istana kekaisaran untuk menemukanku. Setelah itu, Kinfei yang kemudian membuka gerbang teleportasi dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Jangan pergi. Luzeng meraung dan segera bergegas menuju portal. Ledakan. Tapi saat dia hendak mencapai portal, gelombang naga kiungu emas meraung keluar dari portal seperti air pasang. Luzeng terlempar lagi. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dan bergegas menuju portal itu lagi, portal itu sudah menghilang. Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luzeng meraung lagi dan lagi. Dia sangat marah sehingga binatang laut di laut depan ketakutan. Istana kekaisaran. Pejabat sipil dan militer, serta para markuise, berkumpul di ruang tahta. Namun pada saat ini, seluruh ruang singgah sana menjadi sunyi-senyap. Para menteri yang berdiri di aula utama semuanya menundukkan kepala dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Di atas, pangeran cilik, mengenakan jubah naga dan mahkota naga, duduk di singgah sana naga. Meskipun dia baru saja naik tahta beberapa hari yang lalu, dia sudah memiliki temperamen seorang kaisar dan jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Di sebelah dia, imperial preceptor berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, menatap orang-orang di bawah dengan mata tajam. Namun, saat ini, orang yang paling menarik perhatian adalah seorang pemuda berbaju ungu. Dia berdiri di depan para menteri, tubuhnya tegak dan matanya lurus, memancarkan aura yang mengancam. Itu benar. Dia adalah Suge Mingyang. Pengajar kekaisaran mengangkat alisnya, memandang semua orang, dan berteriak, mengapa kalian semua diam saja. Suge Mingyang adalah satu-satunya putra Marquis of Suge, apakah ada masalah jika dia mewarisi posisi Marquis? Pejabat sipil dan militer, berbagai markuise, Anda lihat saya, saya lihat Anda, tidak satupun dari mereka yang berani menjadi orang pertama yang menonjol dan mengungkapkan pendiriannya. Tiba-tiba, Marquis Sao Maju selangkah, memandang guru kekaisaran dan berkata, keluarga Suge telah dibunuh oleh Qin Fei Yang, dan hanya Suge Mingyang yang tersisa. Tentu saja tidak ada masalah baginya untuk mewarisi posisi Marquis, tapi saya akan melakukannya ingin bertanya kepada pengajar kekaisaran, apakah Kaisar Hong menyetujui hal ini? Masalah yang sangat penting, beraninya pengajar kekaisaran ini mengambil keputusan sendiri. Tentu saja dengan persetujuan Kaisar Hong. Imperial Preceptor berkata tanpa ekspresi, tapi ada sedikit niat membunuh yang tersembunyi di mata lamanya. Marquis Sao berkata, karena Kaisar Hong telah menyetujuinya, maka sebagai rakyat, kami tentu saja tidak berani mengajukan keberatan. Dengan itu, dia mundur. Baiklah. Marquis Sao sudah setuju, bagaimana denganmu? Imperial Preceptor memandang yang lain. Marquis Sao mengangkat alisnya, mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan Pengajar Kerajaan, izinkan saya mengoreksi Anda. Saya hanya mengatakan bahwa saya tidak keberatan, saya tidak mengatakan bahwa saya setuju. Tua, kamu mendekati kematian. Zuge Mingyang mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat Marquis Sao, dan jejak niat membunuh mengintai di matanya. Imperial Preceptor juga menjadi marah karena dipermalukan. Dia menatap Marquis Sao dan berkata, Apa maksudmu? Marquis Sao melirik Zuge Mingyang, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Pengajar Kekaisaran, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Marquis Wu yang mewarisi tahta bukanlah permainan anak-anak, tidak bisakah saya menyimpan pendapat saya? Ya, tentu saja. Imperial Preceptor menganggup dan tersenyum, tapi senyumannya sangat menakutkan. Ancaman di matanya tidak lagi bisa disembunyikan. Para pejabat ketakutan. Namun, Marquis Sao menutup mata terhadap hal ini dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bakat Zuge Mingyang jelas bagi semua orang, tetapi sebagai Marsial Marquis, yang Anda butuhkan bukan hanya bakat, tetapi juga kesetiaan. Pada saat ini, tatapan Marquis Sao beralih, menatap Zuge Mingyang, dan berkata, Zuge Mingyang, beritahu Marquis ini, apakah Anda setia kepada Kin Besar? Wajah Imperial Preceptor menjadi gelap. Zuge Mingyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Jika Anda benar-benar setia kepada Kin Besar, maka bersumpahlah di depan kami sekarang, atas nama leluhur keluarga Zuge Anda, bahwa Anda akan selamanya setia kepada Kin Besar. Jika Anda mengkhianati kami, maka langit dan bumi akan menghancurkanmu. Apakah kamu berani? Marquis Sao berteriak dengan ekspresi tegas. Tatapan Zuge Mingyang bergetar. Mungkinkah Marquis Sao ini mengetahui sesuatu? Marquis Sao, kata-katamu terlalu berlebihan. Zuge Mingyang adalah subjek dari Kin Agungku, bagaimana dia tidak setia. Tiba-tiba, seorang marsial Marquis memandang Marquis Sao dengan ketidakpuasan. Orang ini adalah Marquis Kian Wu. Marquis Sao berkata, saya hanya ingin dia bersumpah, apa susahnya? Marquis Kian Wu berkata, tidak ada masalah dengan bersumpah, tapi saya hanya merasa sikap Anda terlalu agresif, dan saya merasa Anda menargetkan Zuge Mingyang. Menurutku juga begitu. Marquis Sao, apakah kamu punya permusuhan dengan Zuge Mingyang? Mengapa Anda menargetkan dia seperti ini? Marsial Marquis lainnya berdiri untuk membela Zuge Mingyang. Orang ini adalah Marquis An Wu. Marquis Sao mengerutkan kening. Marquis An Wu memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, sebenarnya, bersumpah tidak ada artinya. Saya hanya ingin mengatakan satu hal, selama Anda memiliki hati nurani yang bersih. Dengan itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah guru kekaisaran dan pangeran cilik, dan membungkuh guru kekaisaran, yang mulia, subjek ini setuju bahwa Zuge Mingyang harus mewarisi gelar Marquis dari Zuge. Subjek ini juga setuju. Marquis Kian Wu mengikuti. Subjek ini juga setuju. Tiga marsial Marquis lainnya melangkah keluar secara serempak dan berkata kepada guru kerajaan dan pangeran cilik. Ketiga orang ini adalah Marquis dari Ki Wu, Marquis Mo Wu dan Marquis G Wu yang telah disuap oleh pengajar istana. Pengajar kerajaan menganggupkan kepalanya dengan puas dan memandang yang lain, siapa lagi yang keberatan. Jika tidak, guru kerajaan ini akan mengumumkannya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dekrit kekaisaran. Marquis Sao memandang Marquis dan menteri lainnya, alisnya menyatu erat. Marquis dan para menteri semuanya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan pada akhirnya, tidak ada satupun yang keberatan. Qin Fei Yang, cepat tunjukkan dirimu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghentikan guru kekaisaran. Marquis Sao bergumam pada dirinya sendiri. Pengajar istana dengan dingin menatap Marquis Sao, melambaikan tangannya, dan membuka dekrit kekaisaran. Seluruh pejabat sipil dan militer langsung berlutut di tanah. Termasuk Marquis dari Sao. Ketika dekrit kekaisaran dibacakan, tidak peduli siapa orangnya, mereka harus berlutut dan mendengarkan. Ini adalah aturan yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno, dan bahkan Marsial Marquis pun tidak bisa melanggarnya. Namun, saat guru kerajaan hendak membaca dekrit kekaisaran, seorang pria berpakaian putih tiba-tiba turun ke depan pintu ruang singgah sana. Siapa lagi selain Qin Fei Yang? Melihat guru kekaisaran yang hendak membaca dekrit kekaisaran, Qin Fei Yang menghela nafas lega. Untungnya, dia tiba tepat waktu. Setelah itu, dia mencibir, melangkah ke ruang singgah sana, dan berkata, Suge Ming Yang mewarisi tahta, Sudahkah Anda menanyakan pendapat saya, Qin Fei Yang? Qin Fei Yang. 1415. Qin Fei Yang. Mengapa dia ada di sini? Pada saat yang sama, terjadi keributan di ruang singgah sana. Semua Markuise dan Menteri memandang Qin Fei Yang dengan heran. Suge Ming Yang, guru negara, dan pangeran muda juga memandang Qin Fei Yang dengan kebencian di mata mereka. Pangeran muda itu tiba-tiba berteriak, orang luar tidak diperbolehkan memasuki ruang tahta selama sidang pagi. Hentikan dia. Tentara Kirin yang menjaga ruang singgah sana tidak berani menghentikan Qin Fei Yang, tetapi setelah mendengar perintah pangeran muda, mereka hanya bisa menguatkan diri untuk menghentikan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang memandang pangeran kecil. Kebencian di matanya terlihat jelas. Membenciku adalah hal yang benar untuk dilakukan. Karena hanya kebencian yang bisa membuatmu berkembang dengan cepat. Qin Fei Yang bergumam. Melihat tentara Kirin di depannya, dia dengan ringan berkata, Minggir. Ini adalah keputusan yang mulia langit putih. Kita harus melakukannya. Jangan mempersulit kami, oke. Tentara Kirin memandang Qin Fei Yang dengan memohon. Qin Fei Yang memandang mereka satu persatu dan mengangguk, Oke, saya tidak akan mempersulit Anda. Tentara Kirin menghela nafas lega. Namun, pada saat mereka mengira Qin Fei Yang akan mundur, Qin Fei Yang tiba-tiba melambaikan tangannya. Angin kencang bertiup, dan mereka langsung terhempas. Kurang ajar. Tentara Kirin berteriak dengan marah. Apakah kamu bodoh? Dia sudah menunjukkan belas kasihan. Kenapa kamu masih berteriak? Jika bukan karena kita adalah komandan, kita pasti sudah masuk neraka. Diam. Bagaimanapun, kami sudah menghentikannya. Itu bukan berarti melanggar perintah yang mulia langit putih. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan kami. Anggota tentara Kirin lainnya segera meneriaki orang itu. Di dalam ola, Qin Fei Yang melangkah ke depan para menteri dan berdiri di samping Suge Mingyang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Qin Fei Yang rakyat jelata ini menyapa yang mulia langit putih. Aku tidak ingin melihatmu. Segera keluar dari sini. Pangeran muda itu berdiri dan berteriak. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, setelah saya selesai menangani masalah ini, rakyat jelata ini dengan sendirinya akan pergi tanpa perlu yang mulia mengatakan apapun. Selain itu, Anda sekarang adalah penguasa suatu negara, jadi Anda harus memperhatikannya. Citramu, cobalah untuk tidak melakukan sesuatu seperti berteriak dan berteriak di istana kekaisaran lagi. Pangeran cilik menatap Qin Fei Yang dengan marah. Pada akhirnya, dia dengan dingin mendengus, mengepalkan kedua tangan kecilnya, dan kembali ke singgah sana naga. Qin Fei Yang, meskipun Anda dan yang mulia langit putih bersaudara, Anda telah diusir dari istana kekaisaran. Silakan segera pergi. Mata Markis Kian Wu berbinar, dia berdiri dan berteriak pada Qin Fei Yang. Dia tidak akan pernah melupakan kematian putranya. Di masa lalu, karena dia takut pada Qin Fei Yang, dia tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Tapi sekarang, dengan pengajar kekaisaran, Dewa Palsu Puncak, yang mendukungnya, dia tidak lagi takut. Hmm. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat Markis Kian Wu dengan tatapan main-main di matanya. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Ini adalah ruang tahta paling suci. Bagaimana orang biasa sepertimu bisa menerobos masuk? Markis Kian Wu dengan dingin berteriak, lalu memandang para menteri di sekitarnya dan berkata, Kalian semua, beritahu saya, apakah saya benar? Jelas sekali, dia mengipasi api. Namun hasilnya mengecewakan Markis Kian Wu. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan sepatah katapun. Bahkan Markis An Wu, Markis Mou, Markis Gewu, dan Markis Ki Wu, yang berada di kam yang sama dengannya, tetap diam. Qin Fei Yang tertawa mengejek, memandang para menteri dan berkata, Ada sesuatu yang tiba-tiba saya lupakan. Adakah di antara Anda yang bisa mengingatkan saya, sudah berapa kali saya menghancurkan ruang tahta? Hati semua orang bergetar. Dari nada bicaranya, apakah dia akan menghancurkan ruang singgah sana lagi? Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan berpikir demikian. Karena tidak ada seorang pun yang berani bersikap kurang ajar di ruang singgah sana. Tapi Qin Fei Yang adalah orang yang tidak bisa diperlakukan dengan mata biasa. Qin Fei Yang memandang Markis Kian Wu dan mencibir, saya bahkan berani menghancurkan ruang tahta. Apakah menurut Anda saya akan takut jika Anda mengipasi api di sini? Ekspresi Markis Kian Wu membeku. Guru Kekaisaran menahan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Qin Fei Yang, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Qin Fei Yang tersenyum tipis, menatap Guru Kekaisaran dan berkata, Tadi malam, leluhur memberiku mimpi, tahukah kamu apa itu? Pengajar istana mengangkat alisnya. Nenek Mo Yang memberitahuku dua hal. Yang pertama adalah tentang Su Ge Ming Yang yang mewarisi gelar Markis. Nenek Mo Yang berkata bahwa Su Ge Ming Yang ini tidak setia kepada Qin besar dan tidak bisa diizinkan mewarisi gelar Markis. Qin Fei Yang terkekeh. Konyol. Jangan bicara apakah mimpimu itu nyata atau tidak, hanya saja kata-katamu tidak bisa dipercaya. Pengajar istana mencibir. Tentu saja kata-kataku tidak dapat dipercaya. Namun, aku bertanya-tanya apakah Tuan Guru Istana masih ingat bahwa aku sudah memberitahumu bahwa aku punya rekaman percakapanmu dengan Guru Lembah Agung. Goda Qin Fei Yang. Pupil Guru Kerajaan mengerut saat dia mengirimkan transmisi suara, jangan kira kamu bisa mengancamku dengan rekaman itu. Apakah aku mengancammu? Qin Fei Yang bertanya balik. Kalau itu bukan ancaman, lalu apa? Kata Guru Kerajaan dengan marah. Qin Fei Yang tertawa, saya hanya ingin Anda memahami sebuah prinsip. Selama saya, Qin Fei Yang, ada di sini, Anda tidak dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Pengajar istana mengepalkan tangannya. Qin Fei Yang tersenyum tipis, menoleh untuk melihat para pejabat, dan berkata, semua orang pasti berpikir, bukankah ini hanya mimpi? Apa yang perlu dipercaya? Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah mimpi dari Nenek Moyang, meskipun tidak dapat dipercaya, Anda harus mempertimbangkannya dengan matang. Konyol, ini terlalu konyol. Markis Kian Wu meraung dengan kemarahan yang benar. Qin Fei Yang mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan marah, kamu bahkan berani mempertanyakan leluhur, menghujat, apakah kamu mencari kematian? Tubuh Markis Kian Wu gemetar, ini adalah kejahatan serius, dan buru-buru berkata, saya tidak berani menghujat kaisar sebelumnya, tetapi siapa yang tahu apakah mimpi Anda nyata atau palsu? Hanya saya yang tahu tentang mimpi, tentu saja saya tidak bisa memastikan apakah itu nyata atau palsu. Tapi kami tidak tahu apakah Suge Ming Yang memiliki kesetiaan. Oleh karena itu, saya menyarankan agar suksesi gelar Markis Suge Ming Yang ditunda untuk sementara waktu. Saya ingin tahu apakah ada yang keberatan. Jika ada, jangan ragu untuk mengatakannya, lagi pula saya, Qin Fei Yang, adalah orang yang sangat demokratis, saya menghormati pendapat semua orang. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Demokrasi. Menghormati. Mendengar hal tersebut, banyak orang yang mendengus dalam hati, namun tidak ada yang berani menunjukkannya. Karena mereka tidak mau mengikuti jejak keluarga Suge. Suge Ming Yang tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dia menatap Qin Fei Yang dan meraung, jangan melangkah terlalu jauh. Bagaimana orang baik sepertiku bisa mengganggumu? Aku melakukan ini demi Qin besar, dan demi kebaikanmu sendiri. Karena semua orang sekarang bertanya-tanya apakah kamu punya motif tersembunyi. Jadi saya harus menyelidikinya secepat mungkin dan membuktikan Anda tidak bersalah. Lagipula, jika kamu benar-benar tidak memiliki kesetiaan, cepat atau lambat gelar Markis akan menjadi milikmu, apa yang kamu takutkan? Goda Qin Fei Yang. Suge Ming Yang berkata dengan marah, siapa bilang aku takut? Anda hanya mengutarakan omong kosong. Qin Fei Yang tertawa, ada pepatah bagus, jika kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak akan takut hantu mengetuk pintumu. Karena kamu tidak takut, maka bekerja samalah dengan penyelidikanku. Jangan mencoba memutar balikkan kata-kata. Kamu pikir kamu ini siapa? Kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Suge Ming Yang tidak bisa menahan amarahnya. Melihat situasinya tidak baik, pengajar negara berteriak, diam. Suge Ming Yang tidak yakin, dia memandang pengajar negara dan berkata dengan marah, Tuan pengajar negara, ini ruang tahta, Anda hanya akan membiarkan dia main-main seperti ini. Bodoh! Tidak bisakah kamu melihat bahwa Qin Fei Yang sedang memasang jebakan untukmu? Dia ingin memprovokasimu dengan sengaja, membuatmu kehilangan akal sehat dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu katakan, mengerti. Teriak pengajar negara. Mendengar ini, mata Suge Ming Yang sedikit bergetar, dia menatap Qin Fei Yang dengan murung dan berkata, Saya, Suge Ming Yang, memiliki hati nurani yang bersih, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Qin Fei Yang melirik guru negara. Seperti yang diharapkan, semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Dia telah mengetahui rencananya begitu cepat dan membangunkan Suge Ming Yang. Qin Fei Yang memandang pejabat sipil dan militer dan berkata dengan tidak sabar, Kalian semua, katakan sesuatu. Saya mengusulkan untuk menunda suksesi Suge Ming Yang sebagai Marsial Marquis. Mata Marquis Cao berbinar, dan berkata, Marquis ini setuju untuk menundanya. Pernah mendengarnya. Pengajar negara dan Suge Ming Yang segera melihat ke arah Marquis Cao, niat membunuh di hati mereka sangat kuat. Marquis Qian Wu mengangkat alisnya dan berkata dengan marah, Marquis Cao, apa maksudmu? Mungkinkah kamu telah disuap oleh Qin Fei Yang? Kurang ajar. Apakah ini sesuatu yang berani dikatakan oleh seorang Marquis? Marquis Cao memelototi Marquis Qian Wu. Marquis Qian Wu berkata dengan acu-ta'acu, Marquis ini hanya menyuarakan keraguan di hatiku. Lelucon yang luar biasa. Sebelum Qin Fei Yang muncul, Marquis telah mengatakan bahwa Suge Ming Yang memiliki motif tersembunyi, jadi Marquis hanya setuju dengan sudut pandangnya sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Qin Fei Yang. Jika Anda terus menyebarkan rumor bahwa Marquis berkolusi dengan Qin Fei Yang, maka Marquis memiliki alasan untuk mencurigai bahwa Anda sama dengan Suge Ming Yang, dan juga memiliki motif tersembunyi terhadap Qin besar. Kata Marquis Cao. Anda. Marquis Qian Wu sangat marah hingga dia benar-benar digigit kembali. Baiklah, baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Karena semua orang tidak bisa sepakat tentang masalah ini, maka mari kita bahas nanti. Izinkan saya berbicara dulu tentang mimpi kedua yang diberikan Nenek Mo Yang kepada saya. Kata Qin Fei Yang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Trik macam apa yang dimainkan anak ini sekarang? Khususnya pengajar negara, pada saat ini, ada rasa jengkel yang tak terlukiskan di hatinya. Qin Fei Yang tertawa, mimpi kedua ini berhubungan dengan beberapa Marcial Marquis. Berbagai Marcial Marquis segera menjadi gugup. Nenek Mo Yang memberitahuku bahwa baru-baru ini, ada beberapa Marcial Marquis yang sangat tidak jujur. Mereka jelas-jelas mengambil gaji Greatkin kita, tapi mereka berkolusi dengan bajingan tua dan berkolusi dengannya. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke kelompok Marcial Marquis dengan ekspresi main-main. Kelompok Marcial Marquis, selain Marquis Cao, semuanya agak bingung. Karena mereka semua tahu siapa bajingan tua yang dibicarakan Qin Fei Yang itu. Dan selama periode waktu ini, mereka sedikit banyak berinteraksi dengan pengajar negara. Tentu saja. Orang yang paling bingung adalah Marquis Qian Wu dan empat lainnya. Karena mereka sudah memihak pengajar negara. Marquis Cao melirik ke arah pengajar negara, dan senyuman dingin terlihat di matanya. Melihat Qin Fei Yang, dia berpura-pura bingung dan berkata, Qin Fei Yang, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Kami tidak mengerti. Baiklah. Saya akan menjelaskannya. Sebagai Marquis bela diri dari Kekaisaran Qin Besar, kepada siapa kamu harus setia? Tentu saja, Anda harus setia kepada Qin Besar dan Yang Mulia Langit Putih. Tetapi beberapa orang telah membuat pilihan yang salah dan berjanji setia kepada tua. Marquis Qian Wu, Marquis An Wu, Marquis Mo Wu, Marquis Qi Wu, Marquis Ge Wu, kalian berlima adalah Marquis paling senior di Qin Besar saya. Mengapa Anda tidak menjawab saya, bagaimana saya harus menghadapi Marquis seperti itu? 1416. Marquis Qian Wu dan empat orang lainnya yang dipanggil langsung panik. Untuk apa kamu panik? Mungkinkah mimpi leluhur itu benar, dan Marsial Marquis yang tidak jujur itu adalah kamu? Qin Fei Yang memandang mereka berlima dengan curiga. Jangan mengutarakan omong kosong. Kesetiaan kami kepada Qin Besar, kepada Yang Mulia Langit Putih, disaksikan oleh langit dan bumi. Mereka berlima menatap Qin Fei Yang dengan marah dan berkata. Qin Fei Yang berkata dengan tidak sabar, kalau begitu katakan padaku, bagaimana kita harus menghadapi Marquis bela diri yang tidak setia pada Qin Besar dan Yang Mulia Langit Putih. Marquis Qian Wu berkata, jika memang ada orang seperti itu, dia harus segera dicopot dari posisinya sebagai Marsial Marquis. Salah. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Marquis Qian Wu mengerutkan kening. Terhadap Marsial Marquis yang tidak setia dan tidak adil ini, hanya dengan membunuh mereka tanpa ampun kita akan mampu menegakkan istana kekaisaran dan menegakkan hukum. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata, niat membunuh melonjak di matanya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Tander Leopard, Sahor Se, Seal, Wang Yang Feng, dan Wang Yishan muncul begitu saja. Kurang ajar. Guru kerajaan selalu memperhatikan Qin Fei Yang. Karena dia tahu bahwa Qin Fei Yang pasti akan menimbulkan keributan hari ini, jadi ketika dia melihat Tander Leopard, dua binatang lainnya, dan Wang Yishan muncul, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengabaikannya, menunjuk ke arah Markis Qian Wu dan empat lainnya, dan berteriak, bunuh mereka semua. Tua, Kaisar ini sudah lama tidak menyukaimu, mati. Lei bawa memandang Markis Qian Wu dan tertawa, lalu berubah menjadi sambaran petir dan terbang seperti kilat. Kuda laut, kuda laut, Wang Yishan, dan Wang Yang Feng juga segera menyerang Markis An Wu dan tiga lainnya. Melihat situasi ini, Markis lainnya, Menteri, dan Zuge Ming yang semua berlari keluar seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Markis Qian Wu dan empat lainnya juga ingin melarikan diri, tetapi apakah Tander Leopard, dua binatang lainnya, dan Wang Yang Feng akan memberi mereka kesempatan? Tentu saja tidak. Tuan Guru Kerajaan, selamatkan kami. Mereka berlima dengan putus asa meminta bantuan dari Guru Kerajaan. Pengajar negara bergegas menunjukin Fei Yang dan Meraung, suruh mereka berhenti, atau jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun. Suara mendesing. Tapi tiba-tiba, sesosok tua muncul di depan Guru Istana tanpa peringatan apapun. Itu adalah Pak Tuakin. Begitu Pak Tuakin muncul, dia menyerang dengan telapak tangannya. Imperial Preceptor tertangkap basah. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Pak Tuakin, dia masih menderita kerugian besar. Seluruh tubuhnya terlempar dan menabrak dinding di samping singgah sana naga. Dengan suara keras, sebuah lubang besar langsung tercipta di dinding. Oh. Sementara itu, di bawah serangan gemuruh dari Tander Leopard, Tander Leopard, dan Wang Yang Feng, kelompok lima Markis Kian Wu tewas di tempat tanpa ketegangan apapun. Mati. Tidaklah cukup membunuh Suge Wu Ho, dia benar-benar membunuh lima Marsial Markis lainnya. Terlalu lancang. Apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikannya? Para Markis, Menteri, Tentara Kirin, dan Suge Mingyang yang berdiri di luar semuanya tercengang. Bajingan ini tidak memedulikan hukum. Orang harus tahu bahwa ini masih di ruang singgah sana. Selesai. Tander Leopard, Tander Leopard, dan Wang Yang Feng kembali ke sisi Kin Feiyang dan tertawa. Bagus sekali. Kin Feiyang mengangguk. Patuakin juga mundur ke sisi Kin Feiyang dan berkata dengan suara rendah, membunuh Markis Kian Wu dan yang lainnya di depannya, guru kekaisaran pasti akan menjadi gila. Benar saja, itu seperti yang diharapkan. Saat Patuakin selesai berbicara, raungan marah pengajar kekaisaran terdengar. Kin Feiyang, bahkan jika kamu ingin merilis video itu, guru kekaisaran ini tidak akan melepaskanmu hari ini. Ledakan. Kekuatan ilahi yang menakutkan meletus, menyebabkan seluruh ruang tahta bergetar hebat dan segera mulai runtuh. Jagoan. Mengikuti dengan cermat. Pengajar kekaisaran bergegas keluar dari lubang seperti binatang gila, menyerbu ke arah kelompok Kin Feiyang. Cepat. Patuakin mendesak. Pada saat ini, Imperial Preceptor mengeluarkan rasa takut yang besar. Kin Feiyang tidak berani ragu, dan segera bersiap untuk membawa semua orang ke dalam kastil. Namun saat ini, ekspresinya berubah drastis. Karena dia tiba-tiba menyadari bahwa Pangeran Cilik masih duduk di singgah sana naga. Terlebih lagi, atap Aula telah runtuh, dan seberkas sinar besar menghantam Pangeran Cilik. Pangeran Cilik baru saja mulai berkultivasi, dan dengan tubuhnya yang lemah, jika dipukul, pasti darahnya akan berceceran di tempat. Namun, pengajar kekaisaran yang marah sama sekali tidak menyadari bahaya yang dihadapi Pangeran Cilik saat ini. Tentu saja. Dengan keadaan pengajar kekaisaran saat ini, bahkan jika dia melihat situasi Pangeran Cilik, dia mungkin tidak peduli. Kin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim tander leopard, tander leopard, dan Wang Yang Feng ke menara kuno. Kemudian, dia bergegas menuju Pangeran Cilik seperti kilat dan meraung, Patu Waqin, hentikan dia. Hem. Tindakan tiba-tiba Kin Feiyang membingungkan Patu Waqin. Namun ketika dia melihat Pangeran Cilik, dia langsung mengerti dan segera bergegas menuju Imperial Preceptor. Dalam sekejap mata, Kin Feiyang bergegas ke sisi Pangeran Cilik dan menghancurkan balok itu dengan telapak tangannya. Ia menundukkan kepalanya dan menata Pangeran Cilik sambil berteriak, Mengapa kamu tidak pergi sekarang? Kamu mau mati? Pangeran Cilik tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya memandangnya dengan dingin. Kin Feiyang tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia mengambil Pangeran Cilik dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dia menghancurkan atap Aula dengan tinjunya dan bergegas ke langit. Ledakan. Kekuatan ilahi dari Pak Tua Kin dan pengajar kekaisaran mengejutkan semua orang. Sosok-sosok terus membubung ke langit dan memandang ke arah istana kekaisaran. Itu Kin Feiyang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia menculik Kaisar Hautian? Astaga, apa yang dia coba lakukan? Tidak peduli apapun, Kaisar Hautian tetaplah adik laki-lakinya. Bagaimana dia bisa begitu tidak berperasaan? Melihat Pangeran Cilik di tangan Kin Feiyang, semua orang langsung meraung marah. Itu Tuan Muda. Dia benar-benar telah menerobos kerana Kaisar Tempur Bintang 4. Sial, kecepatan ini terlalu menantang surga. Pada saat yang sama. Di antara kerumunan itu, ada delapan pemuda dan pemudi. Itu adalah Wang Zicheng dan yang lainnya. Pada saat ini, mereka memandang Kin Feiyang dari jauh dengan tidak percaya. Setelah kedua benua terhubung, kini ada banyak orang dari benua terlupakan di kota Kekaisaran. Tentu saja. Di kota ilahi Kerajaan Pusat, ada juga banyak orang dari Kin Besar. Ini benar-benar Kin Feiyang. Bajingan ini memang bintang malapetaka. Kemanapun dia pergi, dia membawa bencana. Namun, aku khawatir dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan itu? Keluargamu, Pagoda Utama, Kin Besar, dan Nyonya Misterius semuanya mencarinya. Ketika mereka menerima berita dan bergegas, bahkan jika bajingan ini memiliki kemampuan menantang surga, hanya kematian yang menunggunya. Semua orang berdiskusi. Tidak peduli apakah itu orang-orang grid Kin atau orang-orang dari benua terlupakan, mereka semua memiliki sikap yang sombong. Namun, Kin Feiyang tidak punya waktu untuk mempedulikan semua ini. Dia memandang dengan gugup ke Istana Kekaisaran di bawah. Ledakan. Tiba-tiba, patua Kin terbang keluar dari ruang tahta seperti meteor dan menabrak aula besar beberapa li jauhnya. Setelah ledakan keras, sebuah kawah besar muncul di tanah. Istana di sekitarnya juga runtuh satu demi satu. Banyak pelayan Istana dan Kasim yang terkena dampaknya. Hati Kin Feiyang tenggelam. Dia tidak menyangka Kintua akan terluka begitu mudah oleh guru kerajaan. Kesenjangan antara puncak alam semi-divinity dan alam semi-divinity terlalu besar. Kin Feiyang, Berengsek, Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Setelah raungan marah, pengajar Istana bergegas ke langit dengan aura mengerikan. Ledakan. Istana Kekaisaran yang hancur juga runtuh total, berubah menjadi reruntuhan. Ruang tahta sekali lagi dihancurkan karena Kin Feiyang. Tidak bisakah bajingan itu berhenti sebentar? Benarkah? Dulu baik-baik saja karena tidak ada orang dari benua terlupakan. Namun, dengan begitu banyak orang luar yang menonton, bukankah dia mempermalukan grit Kin? Jangan mencuci linen kotormu di depan umum. Dia benar-benar mempermalukan kita. Semua orang marah, dan ekspresi mereka dipenuhi rasa jijik terhadap Kin Feiyang. Namun, mengapa Kin Feiyang melakukan ini? Bukankah itu untuk melindungi grit Kin dan mereka? Mereka tidak tahu apa-apa, jadi apa hak mereka mengkritik Kin Feiyang? Saya tidak menyangka situasi Tuan Muda di Kin besar akan begitu buruk. Ya, ini lebih buruk daripada saat dia berada di benua terlupakan. Ini sangat sulit baginya. Dia harus melindungi grit Kin saat dikutuk oleh orang-orang grit Kin. Jika itu aku, aku pasti sudah berpaling darinya. Namun, dia diam-diam menahannya. Siapa yang bisa memahami rasa sakit di hatinya? Wang Zicheng dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Meskipun mereka tidak mengetahui situasi sebenarnya, berdasarkan pemahaman mereka tentang Kin Feiyang, tidak sulit untuk menebak bahwa Kin Feiyang melakukan ini demi Kin besar. Kin, Feiyang, guru kekaisaran terbang ke langit dan segera menyerang Kin Feiyang. Niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Feiyang, lari. Kin Tua bergegas keluar dari kawah yang dalam. Melihat situasinya, ekspresinya berubah dan dia dengan cemas meraung. Kin Feiyang melirik Kin Tua dan tersenyum dingin pada guru istana. Dia akan menurunkan pangeran cilik dan memasuki kastil kuno. Namun, pada saat ini, perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Segera setelah, dia merasakan sakit yang merobek di perut bagian bawahnya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat belati muncul di tangan pangeran cilik pada suatu saat. Belati itu sangat pendek, panjangnya hanya sekitar setengah kaki. Itu seperti pisau mainan, tapi sangat tajam. Ujung belati telah menembus perut bagian bawah Kin Feiyang. Kin Feiyang segera mengerutkan kening. Dia mengangkat lengannya yang lain dan mengambil belati dari tangan pangeran cilik. Meskipun tindakan pangeran cilik tidak terduga, belati itu tidak menembus laut ki miliknya. Namun, ekspresi Kin Feiyang menjadi gelap. Dia menunduk untuk melihat pangeran cilik. Pangeran cilik juga mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang. Tidak ada rasa takut di wajah kecilnya yang lembut. Pengajar kekaisaran, Kin Tua, dan pejabat sipil dan militer di sekitarnya langsung tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak menyangka pangeran cilik akan menyerang Kin Feiyang. Tapi kemudian, semua orang menjadi gugup. Karena mereka semua sangat mengenal Kin Feiyang. Jika orang tidak menyinggung perasaan saya, saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Bagi Kin Feiyang, siapapun yang ingin menyakitinya, dia tidak akan membiarkan mereka pergi. Pangeran pertama dan yang lainnya di masa lalu adalah contoh terbaik. Feiyang, jangan impulsif. Gumam Kin Tua, telapak tangannya berkeringat. Dia takut tamparan Kin Feiyang akan mengakhiri hidup pangeran cilik. Setelah guru kerajaan kembali sadar, matanya berkedip. Kin Feiyang, hentikan. Tiba-tiba, suara Kaisar Hong terdengar dari jauh. Kaisar Hong seperti sambaran petir, merobek langit. Dalam waktu kurang dari tiga napas, dia telah sampai di depan Kin Feiyang. Tapi Kin Feiyang mengabaikannya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap pangeran cilik dengan cahaya dingin di matanya. Kaisar Hong juga sangat gugup. Bagaimanapun, dia adalah adikmu, dan dia masih muda dan cuek. Kenapa kamu harus repot dengannya? Biarkan dia pergi. Anggap saja sebagai kakek buyut yang memohon padamu. Kakek yang hebat. 1417. Bisa dikatakan. Kin Feiyang tidak menahan diri saat mengucapkan kata-kata itu. Di depan banyak orang, diejek seperti ini di depan semua orang, Kaisar Hong juga memiliki wajah penuh rasa malu, tidak mampu menunjukkan wajahnya. Apa itu? Tidak ada yang perlu dikatakan. Kin Feiyang mencibir. Kaisar Hong berkata, orang tua ini tidak peduli dengan apa yang kamu katakan, selama kamu bisa melepaskan haotian. Kamu sangat peduli padanya. Kin Feiyang terkejut, lalu menyeringai dan berkata, kalau begitu tahukah kamu bahwa hal yang paling aku suka lakukan adalah menghancurkan hal-hal yang paling dipedulikan orang lain. Kamu berani. Kaisar Hong segera memelototinya. Apakah menurutmu aku tidak berani? Kin Feiyang terkekeh, memainkan belati yang digunakan pangeran cilik untuk menyerangnya. Bilah tajam itu berkilau dengan cahaya dingin. Tubuh dan pikiran Kaisar Hong menegang, dan dia buru-buru berkata, jangan sakiti dia, orang tua ini, saya mohon. Ah! Kin Feiyang terkejut dan berkata, apa yang kamu katakan? Katakan lagi, saya tidak mendengarnya dengan jelas sekarang. Kaisar Hong menatap Kin Feiyang, mengepalkan tinjunya, dan mengertakkan gigi, orang tua ini memohon padamu. Haha! Kin Feiyang tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar menurunkan harga dirinya untuk memohon padanya. Jika itu dilakukan secara pribadi, hanya dengan mereka berdua, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang, ada banyak orang yang melihatnya. Bukankah orang tua ini takut kalau dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang di masa depan? Saya mohon padamu. Kaisar Hong membuka mulutnya lagi, matanya merah. Sebagai putra Kaisar Kin, dan juga Kaisar generasi kedua yang memerintah Kin besar, dia juga merupakan kakek buyut Kin Feiyang. Tapi sekarang, dia sangat rendah hati di depan Kin Feiyang. Bisa dibayangkan hatinya sedang tidak enak. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Awalnya aku cukup marah, tapi melihat wajah lucumu, aku merasa jauh lebih baik. Baiklah, melihatmu begitu tulus, aku akan mengembalikan pangeran cilik kepadamu. Tapi aku punya syarat. Kata Kin Feiyang. Berbicara. Kata Kaisar Hong. Sebelum memasuki situs dewa, Anda dan penasihat kekaisaran tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap saya atau orang-orang di sekitar saya. Saat Kin Feiyang berbicara, dia menunjuk ke patua Kin di kejauhan dan menambahkan, termasuk dia. Tuan Kaisar Hong, Anda tidak bisa menyetujuinya. Ekspresi imperial preceptor berubah saat dia buru-buru berkata. Jika kamu tidak menyetujui persyaratannya, apakah kamu punya cara lain untuk menyelamatkan hau Tian darinya? Kaisar Hong merasa jengkel di dalam hati. Melihat Kin Feiyang, dia menganggup dan berkata, Orang tua ini berjanji padamu. Jangan menarik kembali kata-katamu. Kata Kin Feiyang. Kaisar Hong berkata dengan suara yang dalam, dengan begitu banyak orang yang menonton dan mendengarkan, orang tua ini tidak bisa kehilangan mukanya. Itu benar. Kin Feiyang menganggup. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat pangeran kecil, dan berkata, Tumbuhlah dengan cepat, karena dengan kemampuanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa dekat denganku, apalagi membalaskan dendam ibumu. Suatu hari nanti, aku secara pribadi akan mengirimmu ke neraka. Pangeran cilik mengucapkan setiap kata dengan jelas. Keberanianmu patut dipuji, tapi itu tergantung apakah kamu punya kekuatan atau tidak. Kin Feiyang tertawa menghina, lalu mengambil pangeran cilik dan melemparkannya ke Kaisar Hong. Kaisar Hong buru-buru mengulurkan tangannya dan menangkap pangeran cilik. Dia bertanya dengan prihatin, Apakah kamu baik-baik saja, nak? Saya baik-baik saja. Pangeran cilik menggelengkan kepalanya. Untung kamu baik-baik saja. Kaisar Hong menghela nafas lega. Dengan lambayan tangannya yang ringan, pangeran cilik mendarat dengan selamat di tanah. Sekelompok tentara kirin segera mengepungnya dan melindunginya dengan hati-hati. Pengajar kerajaan memandang Kaisar Hong dan berkata, Tuanku, Anda harus berpikir dua kali. Dia tidak hanya menculik pangeran cilik, dia juga membunuh lima markis bela diri di istana kekaisaran. Menculik. Kin Feiyang tertawa dingin, menatap guru kekaisaran dan berkata, Jika saya tidak menyelamatkannya, dia akan dihancurkan sampai mati oleh sinar itu. Saya ingin bertanya, apa yang kamu lakukan saat itu? Pernahkah Anda mengkhawatirkan keselamatannya? Itu juga disebabkan olehmu. Jika tidak ada orang yang membunuh Kian Wu Markis dan yang lainnya, apakah Imperial Preceptor akan begitu marah? Sampai kehilangan akal sehatnya. Imperial Preceptor dengan dingin mendengus. Kin Feiyang berkata, Jadi, menyelamatkannya masih salahku. Pengajar kekaisaran tertawa sinis, itu adalah kesalahanmu sejak awal. Kaisar Hong bertanya, Marsial Markis manakah yang dia bunuh? Pengajar kekaisaran memandang Kaisar Hong dan berkata dengan jujur, Kian Wu Markis, An Wu Markis, Mo Wu Markis, G Wu Markis, Ki Wu Markis, semua pejabat sipil dan militer dapat bersaksi. Sungguh tidak masuk akal. Kaisar Hong sangat marah. Dengan lambayan tangannya, tekanan yang besar dan kuat melonjak dan menyelimuti Kin Feiyang dalam sekejap. Ekspresi patua Kin berubah saat dia meraung, Kaisar Hong, Anda adalah putra kaisar sebelumnya. Baru saja, Anda secara pribadi menyetujui persyaratan Kin Feiyang. Saya harap Anda dapat menjaga wajah Anda dan menepati janji Anda. Kamu sudah membuat lelaki tua ini kehilangan seluruh wajahnya. Apakah lelaki tua ini masih peduli? Lagipula, anak laki-laki ini menyandera putra surga, membunuh orang-orang yang setia, dan melakukan segala jenis kejahatan. Jika orang tua ini terus mengabaikannya, bagaimana dunia akan membicarakan orang tua di belakang punggungnya ini? Mereka pasti akan mengatakan bahwa lelaki tua ini peduli dengan ikatan keluarga, melanggar hukum demi keuntungan pribadi, dan menutupi serta berkomplot di Kin Feiyang. Kejahatan ini bahkan lebih besar. Orang tua ini tidak ingin menjadi orang berdosa selamanya. Oleh karena itu, orang tua ini akan menempatkan kebenaran di atas keluarga hari ini dan menyingkirkan tumor ganas ini, mengembalikan kedamaian ke Great Kin. Kata Kaisar Hong, kata-katanya benar dan menakjubkan. Kata yang bagus. Puji pengajar ke Kaisaran. Itu benar. Orang jahat seperti ini harus dilenyapkan secepat mungkin. Tuan Kaisar Hong, kami semua mendukung Anda. Seluruh rakyat Kin besar juga mendukung Anda. Beberapa Marsial Markis juga meraung, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kaisar Hong memandang mereka satu persatu, wajah lamanya penuh kepuasan. Setelah itu, dia melihat ke arah Pak Tua Kin dan berteriak, apakah kamu melihatnya? Tindakan Kin Feiyang beberapa tahun ini telah lama menimbulkan kemarahan publik. Jika orang tua ini tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya akan bertanggung jawab kepada dunia? Pak Tua Kin meratap, Tuan Kaisar Hong, semakin tua usiamu, kamu jadinya semakin kacau. Tidak masuk akal, kamu masih berani mempermalukan orang tua ini. Kamu berkolusi dengan Kin Feiyang dan berencana merebut tahta. Kejahatanmu juga tidak bisa dimaafkan. Imperial Preceptor, segera tangkap dia. Jika dia berani melawan, eksekusi dia di tempat. Kaisar Hong meraung. Ya. Pengajar kekaisaran menanggapi dengan hormat, menoleh ke arah Pak Tua Kin, dan berkata sambil tersenyum dingin, Pak Tua, hari ini adalah hari kiamatmu. Ledakan. Selesai berbicara. Kekuatan ilahi melonjak, menyerang Pak Tua Kin. Haha. Kin Agungku yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki orang yang berakal sehat, membiarkan serigala menguasai jalan, sungguh menyedihkan. Kin besar tidak jauh dari kehancuran. Pak Tua Kin mengangkat kepalanya dan tertawa liar, sangat sedih. Menipu masyarakat dengan kebohongan, sialan. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Imperial Preceptor. Bajingan, lelaki tua ini tidak akan membiarkanmu terus bersikap kurang ajar. Hari ini, meski tubuhku hancur berkeping-keping, lelaki tua ini akan menyeretmu ke neraka bersama-sama. Pak Tua Kin tersenyum sinis, kekuatan ilahinya meledak dengan keras, membawa rasa tekad saat dia menghadapi Imperial Preceptor. Pak Tua Kin, apa yang akan kamu lakukan? Kin Fe yang berkata dengan kaget dan marah. Jangan khawatirkan aku, jika ada kesempatan, larilah. Tapi kamu harus berjanji padaku, setelah kamu menjadi kuat, kamu harus menenangkan kekacauan Kin besar dan melindungi sungai dan gunung yang ditinggalkan oleh Kaisar sebelumnya. Jika seseorang berani menimbulkan masalah, meskipun itu adalah kerabat yang darahnya lebih kental dari air, mohon jangan menunjukkan belas kasihan. Pak Tua Kin meraung. Kalimat ini sudah sangat jelas. Keluarga yang darahnya lebih kental dari air ini tidak diragukan lagi mengacu pada Kaisar Hong dan Kaisar orang-orang ini. Pak Tua Kin adalah orang yang menghargai persahabatan dan kebenaran. Untuk bisa membuatnya mengeraskan hati mengucapkan kata-kata tersebut, terlihat betapa kecewanya dia terhadap Kaisar Hong saat ini. Saya akan. Kin Fe yang berkata dalam hati, lalu memandang Kaisar Hong dan berkata, kanker. Kebenaran atas keluarga, kamu sangat baik. Hentikan omong kosongmu, orang tua ini akan mengirimmu pergi sekarang. Kaisar Hong berteriak dingin, maju selangkah, dan tanpa ampun menamparkan kepala Kin Fe yang. Di sisi lain, pengajar negara dan Pak Tua Kin juga bertabrakan. Bajingan tua, matilah bersama orang tua ini. Pak Tua Kin tertawa sinis, aura destruktif keluar dari tubuhnya, dan kehampaan segera hancur berkeping-keping. Ini. Tubuh pengajar negara menegang, dan dia segera berbalik untuk melarikan diri, sambil meraung, Kaisar Hong, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, lari. Apa? Penghancuran diri, tubuh dan pikiran Kaisar Hong bergetar. Bagaimana dia bisa mengira Pak Tua Kin akan melakukan hal gila seperti itu? Dewa palsu menghancurkan dirinya sendiri, bahkan jika dia adalah eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu, akan sulit untuk lolos dari kematian. Ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah ketika Pak Tua Kin menghancurkan dirinya sendiri, seluruh istana Kekaisaran dan kota Kekaisaran akan langsung menjadi abu. Tak seorang pun di sini akan selamat, dan mereka semua akan mati. Pak Tua Kin, maafkan aku, aku menyebabkan kematianmu. Jika aku tidak harus menyelamatkan pangeran kecil, bagaimana kamu bisa jatuh ke dalam keadaan seperti itu? Kin Fe yang menutup matanya karena kesakitan, dua tetes air mata jatuh diam-diam dari sudut matanya. Dewa palsu akan menghancurkan dirinya sendiri, semuanya lari. Pada saat yang sama. Entah itu istana Kekaisaran, kuil, atau kota-kota besar, mereka semua panik saat ini. Semua orang bergegas membuka gerbang teleportasi dan melarikan diri. Dewa palsu menghancurkan dirinya sendiri. Sial, ini keterlaluan. Kelompok delapan Wang Zicheng juga melarikan diri saat melihat angin. Mereka tidak pernah mengira bahwa situasinya akan menjadi begitu serius. Huh. Namun, pada saat ini, di atas istana Kekaisaran, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Ketika orang-orang melarikan diri, mereka buru-buru melihat sekeliling dan menemukan bahwa itu adalah pria misterius berkulit putih. Sosoknya tinggi dan mengesankan, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan. Tidak sulit untuk menentukan bahwa ia harus menjadi seorang pemuda. Namun, dia mengenakan topeng putih di wajahnya, menutupi penampilan aslinya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Namun, saat merasakan aura-orang ini, Kinfei Yang segera menjadi bersemangat, dan menyampaikan, Pak Tua Kin, ada titik balik, jangan menghancurkan diri sendiri. Namun, Pak Tua Kin menutup telinga. Kinfei Yang dengan cemas berteriak, jika kamu menghancurkan diri sendiri sekarang, kamu mungkin tidak dapat membunuh penasihat Kekaisaran. Jangan mati sia-sia, kamu adalah orang yang setia pada Kin besarku. Dan aku tidak ingin kau kehilangan nyawamu demi bajingan tua sialan itu. Tubuh Pak Tua Kin sedikit gemetar, dan tiba-tiba terbangun. Dia dengan cepat berhenti menghancurkan dirinya sendiri, dan aura penghancur itu juga mundur seperti air pasang. N. Berhenti merusak diri sendiri. Semua orang terkejut. Penasihat Kekaisaran juga berhenti dan memandang Pak Tua Kin dengan curiga. Alis Kaisar Hong juga menegang. Tapi saat berikutnya. Semua orang mengangkat kepala secara serempak dan memandang pria bertopeng berbaju putih itu. Begitu orang ini muncul, Pak Tua Kin berhenti menghancurkan dirinya sendiri. Sudah cukup untuk melihat bahwa orang ini pasti ada hubungannya dengan Kinfei Yang, dan bahkan mungkin bala bantuan yang ditemukan Kinfei Yang. Ini benar-benar alarm palsu. Jika Pak Tua Kin benar-benar menghancurkan dirinya sendiri, belum lagi penasihat Kekaisaran dan Kaisar Hong, orang-orang seperti kita pasti akan mati. Ya. Meskipun aku belum pernah melihat dewa palsu menghancurkan dirinya sendiri dengan mataku sendiri, aku bisa membayangkan betapa takutnya dia. Kelompok delapan Wang Zicheng juga menghela nafas lega. Pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Ini terlalu gila. 1418. Pria berpakaian putih itu berdiri dengan gagah di udara, tubuhnya lurus seperti pohon pinus besi, rambut hitam tebalnya berkibar tertiup angin, pakaiannya berkibar. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, matanya dipenuhi dengan sedikit arogansi yang meremehkan semua makhluk hidup. Desir. Di bawah tatapan semua orang, dia maju selangkah dan mendarat di samping Qin Fei Yang, menatap guru istana di seberangnya. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, sepupu besar, bukankah kamu sedang mengkonsolidasikan wilayahmu? Mengapa kamu di sini? Itu benar. Orang ini adalah jenius luar biasa dari keluarga lu, Lu Jiajin. Meskipun Lu Jiajin memakai topeng, suaranya tidak berubah sama sekali. Oleh karena itu, Qin Fei Yang langsung mengenalinya. Tidak lama setelah kamu pergi, kakek kedua mengirimiku pesan, mengatakan bahwa kamu pasti akan menimbulkan keributan di istana kekaisaran. Dia takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi dia memintaku untuk datang dan membantumu. Untungnya, saya datang tepat waktu, jika tidak, Qin besar saya akan kehilangan orang yang setia. Lu Jiajin berpikir. Qin Fei Yang tersenyum pahit dan menghela nafas, kakek kedua benar-benar mengetahui hal-hal seperti dewa. Lu Jiajin tersenyum, menatap guru kekaisaran dan berkata dengan dingin, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda, segera tarik tekanan Anda, atau saya akan meratakan kota kekaisaran Anda. Ini adalah nada yang sangat memerintah. Kurang ajar. Kaisar Hong sangat marah. Lu Jiajin berkata dengan arogan, jadi bagaimana jika aku kurang ajar? Saya punya modal untuk bersikap kurang ajar, karena selama saya mau, saya bisa menghancurkan kekaisaran Qin besar Anda dalam sekejap. Mendominasi. Hati semua orang bergetar. Siapakah orang ini hingga berani menunjukkan sisi arogannya di depan Kaisar Hong? Wajah Kaisar Hong muram seperti air. Sangat hidup. Tiba-tiba, suara mengejek lainnya terdengar. Dua sosok terbang keluar dari gerbang ruang waktu, terbang di atas istana kekaisaran seperti kilat. Lu Xingchen. Mu Changyun. Tatapan Kaisar Hong beralih, menatap keduanya dengan muram. Ini tidak bagus. Gumam tutor kekaisaran, mengabaikan Qin tua, dengan cepat bergegas ke sisi Kaisar Hong, memandang Lu Xingchen dan Mu Changyun dengan waspada. Melihat ini, Pak tua Qin dengan cepat terbang ke sisi Qin Feiyang. Lu Xingchen terkeke dan berkata, saya baru saja menerima kabar bahwa seseorang menindas Qin Feiyang, jadi saya datang untuk melihat siapa yang berani menindas saudara laki-laki Lu Xingchen ini. Lu Xingchen dan Qin Feiyang memiliki hubungan yang baik. Apakah mereka sudah sampai pada tahap di mana mereka memanggil satu sama lain sebagai saudara? Semua orang terkejut. Pertama, ada seorang pria yang sombong dan misterius. Sekarang, Lu Xingchen memimpin bala bantuan. Pendukung Qin Feiyang sama sekali tidak sederhana. Kaisar Hong berkata dengan suara serius, ini adalah urusan keluarga Qin besarku. Kalian semua tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur. Kamu menyakiti saudaraku dan aku tidak bisa campur tangan. Apakah kamu pikir kamu adalah dewa pencipta? Lu Xingchen tertawa dengan nada menghina. Dia menatap Lu Jiajin dengan rasa ingin tahu, lalu menatap Kaisar Hong dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan saudara ini tadi? Segera singkirkan kekuatan kurakuramu, atau aku akan marah. Jika saya marah, Qin besar Anda akan benar-benar tamat. Kaisar Hong melirik Lu Jiajin dan Lu Xingchen, ekspresinya tidak yakin. Lu Xingchen mengangkat alisnya dan berkata, sepertinya kamu harus memaksaku untuk bergerak. Changyun, segera pergi dan panggil kakakmu keluar dari pengasingan. Ya. Mu Changyun menjawab dengan hormat. Dia tersenyum dingin pada Kaisar Hong dan berbalik untuk bergegas menuju gerbang spasial. Kakak laki-laki Mu Changyun secara alami adalah Mu Changfeng. Kedua bersaudara itu adalah eksistensi tertinggi di puncak alam dewa palsu. Berengsek. Kaisar Hong mengepalkan tangannya dan dengan cepat menarik tekanannya. Lu Xingchen tertawa mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Kembalilah. Dia masih bijaksana. Tidak perlu membuat kakakmu khawatir. Mendengar ini, Mu Changyun berbalik ke udara dan mendarat di samping Lu Xingchen. Kaisar Hong mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dan berkata dengan muram, Bisakah kalian semuanya lah sekarang? Kami tidak berani pergi sekarang. Kamu terlalu tercelah. Bagaimana jika kamu menyerang saudara Qin lagi setelah kita pergi? Jangan membuat janji apapun kepada kami. Kami tidak akan mempercayaimu. Karena apa yang terjadi sebelumnya, orang-orang di bawah telah memberitahuku. Kamu jelas menyetujui persyaratan Qin Fei Yang, Tetapi pada akhirnya, kamu menarik kembali kata-katamu. Kamu bahkan mengatakan bahwa kamu akan menempatkan kebenaran di atas keluarga. Suatu hal yang munafik, hanya orang tua yang tidak tahu malu seperti kamu yang bisa melakukannya. Jadi, kredibilitas Anda di kami sudah nol. Lu Xingchen mengejek. Lalu apa yang kamu inginkan? Kaisar Hong berkata dengan marah. Lu Xingchen tertawa dan berkata, Itu tergantung pada saudara Qin. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Kaisar Hong memandang Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang bersinar dingin, dan berkata, Kamu tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat, kan? Kaisar Hong mengepalkan jarinya erat-erat, mengeluarkan suara pecah. Huh! Bagaimana bisa pemandangan semarak ini hilang dari pagoda utamaku? Pada saat ini, Dengusan dingin yang serak terdengar di langit. Pagoda utama. Semua orang kaget dan buru-buru menoleh. Mereka melihat seorang lelaki tua bergegas keluar dari gerbang ruang waktu, Auranya sangat kuat. Dia sepertinya dipanggil Wang Su, tokoh senior pagoda utama. Dengan posisi penting. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Semua orang curiga. Saya tidak menyangka bahwa hanya Qin Fei Yang yang benar-benar dapat menyebabkan keributan besar di kekaisaran Qin besar. Apakah kerajaan Qin besar tanpa kaisar Qin begitu lemah? Setelah Wang Su muncul, suara lain terdengar dari gerbang tata ruang. Kali ini, ada sedikit ejekan dalam suara ini. Ini adalah suara seorang wanita. Saat berikutnya, Seorang wanita berpakaian putih terbang keluar dari gerbang ruang waktu dan memasuki garis pandang semua orang. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang di gridkin terkejut. Namun, orang-orang di benua terlupakan berkata, Kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi kamu pasti pernah mendengar namanya. Apa nama? Orang-orang di gridkin bingung. Nyonya misterius. Kata orang-orang di benua terlupakan. Apa? Dia adalah Nyonya misterius. Apa yang dia lakukan di sini lagi? Mungkinkah dia di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Qin Feiyang? Tunggu. Pagoda utama dan Qin Feiyang juga memiliki dendam yang mendalam. Mungkinkah dia juga mengambil kesempatan untuk membunuh Qin Feiyang? Semua orang saling berbisik, berdiskusi dengan penuh semangat. Jauh tinggi di langit. Wang Su memandang Nyonya misterius itu, cahaya dingin bersinar di matanya. Nyonya misterius itu berkata, sebaiknya kamu tidak melihatku seperti itu lagi, kalau tidak aku akan mencungkil bola matamu dan memberikannya kepada anjing-anjing itu. Sombong sekali. Bahkan tokoh senior pagoda utama tidak terlihat. Mereka memang melanggar hukum seperti rumor yang beredar. Orang-orang bergumam. Huh. Wang Su mendengus melalui hidungnya, berbalik, dan menukik ke bawah, terbang menuju tempat Qin Feiyang dan yang lainnya berada. Nyonya misterius itu tersenyum menghina dan terbang ke bawah juga. Tidak baik. Terakhir kali di laut tak berujung, Tuan Muda memasang jebakan untuk pagoda utama dan Nyonya misterius serta mencuri kristal dewa. Mereka pasti tidak akan melepaskan ini. Wang Zicheng mengerutkan keningnya. Itu benar. Dan saya juga menerima kabar bahwa guru pagoda utama dan guru kekaisaran berkolusi untuk membunuh Tuan Muda bersama-sama. Monyet hitam itu berkata dengan suara yang dalam. Mendesah. Memang, sebelum gelombang pertama meredah, gelombang lain telah muncul. Situasi Tuan Muda mungkin akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Delapan dari mereka semua khawatir. Mereka sangat ingin membantu. Tapi menghadapi pagoda utama, Nyonya misterius, dan raksasa seperti Qin besar, mereka ingin membantu tetapi tidak berdaya. Pada saat yang sama, melihat Nyonya misterius dan Wang Su muncul satu demi satu, hati Qin Fei yang tenggelam. Jangan bicara tentang Wang Su dulu, mari kita bicara tentang Nyonya misterius. Dia memahami wanita ini dengan cukup baik. Dia adalah orang yang tidak mau membalas dendam. Yang paling penting adalah. Di belakang wanita ini, selain guru dari nona rumah naga Phoenix, ada juga puncak dewa palsu yang bahkan ditakuti oleh Mucang Yun. Desir. Wang Su dan Nyonya misterius turun satu demi satu. Nyonya misterius itu segera menatap Qin Fei yang, kemarahan di matanya tidak tersamar. Qin Fei yang tidak bisa menahan kepanikan di dalam hatinya, dan berkata, sepupu besar, wanita ini bukan orang baik, ayo mundur. Lu Jiajin mengangguk. Tapi Nyonya misterius itu sangat mengenal Qin Fei yang, dan langsung mengetahui rencana Qin Fei yang, dan berkata dengan dingin, nak, jika kamu berani bergerak, aku akan membantai orang-orang di Qin besar. Mata Qin Fei yang bergetar. Dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Nyonya misterius itu. Guru kekaisaran memandang Qin Fei yang dengan dingin dan berkata, Kaisar Hong, situasinya telah berbalik, dan itu ada di pihak kita. Apa maksudmu? Kaisar Hong terkejut. Menara utama dan wanita itu sangat membenci Qin Fei yang, dan mereka juga memiliki dendam dengan keluargamu. Jadi saya menyimpulkan bahwa mereka pasti datang untuk membantu kita kali ini. Kata pengajar istana diam-diam. Itu benar-benar kabar baik. Kaisar Hong sangat gembira, melihat Nyonya misterius dan Wang Su, dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, orang tua ini adalah putra Kaisar Qin, Qin Hong. Nyonya misterius itu melirik Kaisar Hong dan berkata, karena kamu adalah putra Kaisar Qin, kamu juga adalah tetua Qin Fei yang, tetapi mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Ceritanya panjang. Tahun-tahun ini, dia telah melakukan hal-hal jahat di Qin besar, tapi lelaki tua ini tidak tega melakukan apapun padanya, tapi dia mengubah kesabaran lelaki tua ini menjadi modal. Kali ini, ini bahkan lebih berlebihan. Dia tidak hanya menculik Kaisar, tapi dia juga membunuh lima markis Qin besarku, menyebabkan kemarahan manusia dan dewa. Orang tua ini tidak bisa menahannya, jadi dia mengeraskan hatinya dan berencana untuk mendahulukan keadilan di atas keluarga. Tapi siapa sangka dia sebenarnya punya begitu banyak antek. Keberadaan anak ini sungguh memalukan bagi Qin Agungku. Kaisar Hong menghela nafas. Qin Fei yang ini benar-benar pantas mati. Nyonya misterius itu mengangguk, niat membunuh muncul di matanya. Melihat ini, Kaisar Hong dan guru istana merasa lega. Wangsu dan Nyonya misterius ada di sini untuk membunuh Qin Fei yang. Tapi di waktu yang sama. Mendengar perkataan Kaisar Hong, Pak Tua Qin tidak dapat menahan amarahnya dan meraung, Kaisar Hong, tolong sentuh hati nuranimu saat berbicara. Orang yang harus menyentuh hati nuranimu dan bertobat adalah kamu. Kamu adalah pilar Qin besarku, tetapi kamu bersekongkol dengan Qin Fei yang. Apakah kamu layak mendapatkan kepercayaan kami padamu? Kaisar Hong menegur dengan marah. Pak Tua Qin marah karena kebencian. Qin Fei yang mengulurkan tangan untuk menahan Pak Tua Qin, dan menghiburnya, jangan bicara omong kosong dengannya, itu tidak ada gunanya. Guru Kekaisaran mencibir, Qin Fei yang, kamu tidak menyangka situasinya akan berubah begitu cepat. Qin Fei yang melirik Guru Kekaisaran, memandang Nyonya misterius dan Wangsu, dan berkata, saya akan mencari waktu untuk menyelesaikan dendam antara Anda dan saya di masa depan, tetapi untuk saat ini, tolong jangan ikut campur dalam masalah ini. Di sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Jika kamu menyuruhku untuk tidak ikut campur, aku tidak akan ikut campur. Nyonya misterius itu mencibir. Wangsu tidak berbicara, tapi wajah lamanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wajah Qin Fei yang muram. Suasana di tempat kejadian berangsur-angsur menjadi husyuk. Kaisar Hong memandang mereka bertiga, matanya sedikit berkedip, dan berkata kepada Guru Kekaisaran, bagaimana kekuatan dibalik Wangsu dan Nyonya misterius itu. Sangat kuat. Menurut pertanyaan saya, ada tiga dewa palsu di menara utama, dan Nyonya misterius itu sendiri adalah dewa palsu, dan ada dewa palsu puncak di belakangnya. Kata pengajar istana. Kaisar Hong berpikir, kalau begitu bersama kita, kita pasti bisa bertarung dengan Qin Fei yang dan yang lainnya. Ya, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dan jika kita membunuh Qin Fei yang sekarang, kita juga bisa merebut tiga jenis pil api darinya. Pikir Guru Kerajaan, niat membunuhnya meningkat. 1419. Jantung Kaisar Hong berdetak kencang. Jika dia bisa merebut ketiga jenis pil api dari tubuh Qin Fei yang, maka kali ini Qin besar akan memiliki tiga ribu orang yang memasuki keajaiban. Memikirkan hal ini. Mata Kaisar Hong bersinar dengan niat membunuh saat dia berteriak, lakukan. Imperial Preceptor sudah lama menunggu dengan tidak sabar. Mendengar kata-kata Kaisar Hong, dia segera menyerang ke arah Qin Fei yang. Sangat keras kepala. Lu Xingchen tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Mu Changyun, yang berdiri di belakangnya, segera bergegas keluar dan membanting telapak tangannya ke arah Imperial Preceptor. Ledakan. Keduanya mundur beberapa kaki, lalu melangkah ke langit. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka mulai bertarung di puncak awan. Kaisar Hong memandang Wang Su dan Nyonya misterius itu, menangkupkan tangannya, dan berkata, kalian berdua, karena kita sudah menjadi sekutu, maka saya meminta kalian berdua untuk segera kembali dan mengundang ahli di sekitar kalian untuk membunuh orang kulit hitam ini. Domba. Selesai. Kaisar Hong melambaikan tangannya, dan kekuatan Dewa Palsu diluncurkan, membawa aura penghancur dunia saat menerkam kelompok Qin Fei yang. Mata Lu Jiajin bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia berteriak, Qin Tuwa, terima tantangannya. Qin Tuwa mengangguk. Ledakan. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Dua gelombang kekuatan Dewa Palsu muncul, seperti dua gelombang besar, menyapu langit dan bertabrakan dengan kekuatan Dewa Palsu Kaisar Hong. Engah. Qin Tuwa dan Lu Jiajin segera mengeluarkan setegup darah, terhuyung, dan terus mundur. Hati Qin Fei yang tenggelam. Lu Jiajin baru saja menerobos ke alam Dewa Palsu, jadi dia jelas bukan lawan Kaisar Hong. Adapun Qin Tuwa. Meskipun dia adalah seorang veteran Dewa Palsu, dibandingkan dengan Kaisar Hong, yang berada di puncak alam Dewa Palsu, dia masih jauh dari itu. Qin Fei yang memandang Lu Xingchen dan berkata, sepertinya kamu harus kembali dan memanggil Mu Changfeng untuk membantu. Lu Xingchen melirik Kaisar Hong, lalu menatap Mu Changyun dan pengajar kekaisaran yang bertarung di puncak awan. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak perlu. En. Qin Fei yang bingung. Lu Xingchen berkata, sebenarnya, Mu Changfeng selalu berada di sisiku. Baru saja, ketika aku menyuruh Mu Changyun untuk kembali dan menelponnya, itu murni untuk menggoda penasihat kekaisaran dan Kaisar Hong. Ah! Qin Fei yang tercengang. Apakah dia selalu berada di sisi Lu Xingchen? Kenapa dia tidak melihat Mu Changfeng? Tapi segera, Qin Fei yang tiba-tiba tercerahkan. Mu Changfeng seharusnya berada dalam benda dewas fasial Lu Xingchen. Kaisar Hong memukul mundur patua Qin dan Lu Jiajin dengan satu gerakan, dan kepercayaan dirinya segera melonjak. Melihat Qin Fei yang dan Lu Xingchen, dia berkata dengan bangga, selama aku tidak memberimu kesempatan untuk memanggil Mu Changfeng, dengan kemampuan orang tua dan guru kekaisaran ini, itu sudah cukup untuk membunuh kalian semua. Benar-benar. Lu Xingchen tersenyum main-main. Sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua muncul di depan Lu Xingchen entah dari mana. Siapa lagi selain Mu Changfeng? Benar saja, dia ada di dalam benda suci spasial. Gumam Qin Fei yang. Bagaimana ini mungkin? Wajah Kaisar Hong dipenuhi rasa tidak percaya. Lu Xingchen mencibir, aku, Lu Xingchen, tidak pernah melakukan apapun yang aku tidak yakin. Karena aku akan membawa Mu Changyun ke sini, tentu saja aku juga akan membawa serta Mu Changfeng. Kaisar Hong berkata dengan kaget dan marah, lalu sebelumnya, mengapa kamu membiarkan Mu Changyun kembali? Aku hanya menggodamu, apakah kamu benar-benar menganggapnya serius? Lu Xingchen tertawa mengejek, memandang Mu Changfeng dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Mu Changfeng mengangguk, memandang Kaisar Hong dan berkata, utang seorang ayah dilunasi oleh seorang putra. Hari ini, kamu akan membayar dosa yang dilakukan ayahmu. Ledakan. Setelah dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan terpancar dari matamu Changfeng. Brengsek. Kaisar Hong mengutuk, mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Su dan wanita misterius itu, dan meraung, untuk apa kamu masih berdiri di sana. Kembali dan minta bantuan. Namun, entah itu Wang Su atau wanita misterius itu, mereka berdua acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Hong bingung. Qin Feiyang juga memandang mereka berdua dengan curiga. Wanita misterius itu melirik Qin Feiyang, menatap Kaisar Hong dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa bilang aku akan bergerak. Hmm. Kaisar Hong terkejut, dan berkata, apakah kamu tidak memiliki dendam dengan Qin Feiyang? Wanita misterius itu berkata dengan nada menghina, saya memang punya dendam dengan Qin Feiyang, tapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan membantu Anda membunuhnya. Andalah yang menganggap Anda pintar, yang menganggap saya sekutu Anda. Ini. Untuk sesaat, pikiran Kaisar Hong kacau. Pada saat yang sama, ketika penasihat kekaisaran mendengar kata-kata wanita misterius itu, wajahnya juga berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Firasa tidak enak muncul di hatinya. Dia buru-buru mendorong Mucang Yun menjauh dengan telapak tangannya dan mendarat di samping penasihat kekaisaran. Dia memandang wanita misterius itu dan berkata, kamu di sini bukan untuk membunuh Qin Feiyang, lalu untuk apa kamu di sini? Aku. Sudut mulut wanita misterius itu terangkat dan berkata, saya di sini untuk melindunginya. Apa? Kaisar Hong dan penasihat kekaisaran tercengang. Di kejauhan, Wang Zicheng dan yang lainnya juga saling memandang. Qin Feiyang sendiri juga terlihat heran. Lu Xingchen, Mu Chang Yun, Mu Chang Feng, dan Wang Su juga memasang wajah penuh keheranan. Jelas, mereka tidak menyangka wanita ini sebenarnya ada di sini untuk melindungi Qin Feiyang. Terutama Wang Su dan Lu Xingchen tiga orang. Karena mereka semua tahu bahwa Qin Feiyang telah merebut kristal ilahi dari tangan wanita misterius di lautan tak berujung. Secara logika, dengan kepribadian wanita misterius itu, dia pasti akan menemukan Qin Feiyang untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekarang, dia sebenarnya ingin melindungi Qin Feiyang. Apa yang dipikirkan wanita ini? Setelah penasihat kekaisaran sadar kembali, dia memandang wanita misterius itu dan berkata, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Qin Feiyang benar-benar pantas mati? Mengapa kamu masih ingin melindunginya? Pantas mati adalah satu hal, dan melindunginya adalah hal lain. Singkatnya, dengan saya di sini hari ini, tidak ada seorang pun yang berpikir untuk melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Wanita misterius itu berkata dengan nada mendominasi. Hati semua orang bergetar. Nada ini, sikap ini, sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia bertekad untuk melindungi Qin Feiyang. Trik macam apa yang kamu mainkan kali ini? Tapi Qin Feiyang merasakan kekesalan yang tak terlukiskan di hatinya. Jika itu orang lain, dia mungkin tidak akan berpikir terlalu banyak. Tapi wanita ini, dia tahu betul bahwa dia tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak menguntungkannya. Tapi kenapa? Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahaminya. Bagaimana denganmu? Penasihat Kekaisaran memandang Wang Su lagi. Wang Su melirik wanita misterius itu, memandang penasihat Kekaisaran dan Kaisar Hong, dan berkata, orang tua ini juga berada di bawah perintah kepala menara untuk melindungi Qin Feiyang. Apa? Kali ini? Semua orang benar-benar tercengang. Wanita misterius itu datang untuk melindungi Qin Feiyang, yang bisa dimengerti. Lagi pula, di benua terlupakan, wanita misterius itu telah berulang kali membantu Qin Feiyang. Tapi mengapa menara utama juga ingin melindungi Qin Feiyang? Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa semua kekuatan super tiba-tiba berdiri bersama dengan Qin Feiyang? Dalam kehampaan yang jauh, Wang Zicheng dan yang lainnya juga tercengang. Banteng barbar besar itu bergumam, apakah menurut Anda Tuan Muda membayar mahal untuk membelinya? Sepertinya tidak. Jika Tuan Muda benar-benar membelinya, maka dia tidak akan terlalu gugup sekarang. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang terjadi? Kepala menara master sungguh munafik, bagaimana dia bisa melepaskan dendamnya untuk membantu Tuan Muda? Apakah matahari terbit dari barat? Delapan dari mereka bingung. Bukan hanya mereka, yang lain juga tidak bisa memahaminya. Namun, semua orang tahu bahwa situasinya telah sepenuhnya condong ke arah Qin Feiyang. Menara utama, wanita misterius, keluarga mu, dan pria bertopeng misterius, empat kekuatan telah bergabung untuk melindungi Qin Feiyang. Hah! Qin Feiyang menarik nafas dalam-dalam dan untuk sementara menghilangkan keraguan di hatinya. Melihat guru kerajaan dan Kaisar Hong, dia tersenyum dan berkata, situasi ini benar-benar berubah dengan cepat. Begitu cepat, ia condong ke arahku lagi. Tidakkah menurutmu ini lucu? Wajah keduanya sangat muram. Mereka tidak dapat memahami pesona macam apa yang dimiliki Qin Feiyang ini. Itu benar-benar membuat keluargamu, kepala menara, dan wanita misterius itu lebih memilih melepaskan kebencian mereka untuk membantunya. Saudara Qin, kamu salah. Situasinya selalu berada di pihak kami. Baru saja, itu hanya angan-angan mereka, permainan kebodohan mereka sendiri. Lu Xingchen terkekeh. Hentikan omong kosong itu. Wanita misterius itu memelototi Qin Feiyang dan Lu Xingchen, dan berkata dengan dingin, Qin Feiyang, katakan saja, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya. Lu Jiajin berkata, mengapa kita tidak bergabung untuk membunuh guru kerajaan, Kaisar Hong, dan pangeran kecil, dan mendorongmu naik tahta Qin besar. Itu ide bagus, aku angkat kedua tangan tanda setuju. Lu Xingchen berkata sambil tersenyum. Mendengar percakapan mereka, pengajar istana dan Kaisar Hong merasa panik di dalam hati mereka. Sekarang, beberapa kekuatan super berdiri di belakang Qin Feiyang. Jika Qin Feiyang benar-benar memiliki ide ini, maka tidak ada yang bisa menghentikannya hari ini. Qin Feiyang memandang Kaisar Hong dalam diam. Hati guru kekaisaran bergetar, dan dia mengirimkan transmisi suara, Tuan Kaisar Hong, melihat mata Qin Feiyang, sepertinya dia masih memiliki perasaan padamu. Mengapa Anda tidak menggunakan ini untuk mengeluarkannya dari kekaisaran Qin besar? Kaisar Hong mengerutkan kening. Pengajar kerajaan terus menghasut, sekarang, inilah satu-satunya cara untuk mengatasi bencana ini. Aku sudah hidup bertahun-tahun, tapi lelaki tua ini belum pernah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan sebelumnya. Aku benar-benar pantas mati. Niat membunuh melintas di mata Kaisar Hong saat dia memandang Qin Feiyang dan berkata, Jika kamu masih menganggapku sebagai kakek buyutmu, segera bawa antek-antekmu ini dan keluar dari kekaisaran Qin besar. Jangan pernah kembali. Ini lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat penting di hatiku? Qin Feiyang sangat marah hingga dia tertawa. Kaisar Hong juga menjadi marah karena terhina. Saat aku melihatmu barusan, aku hanya bersimpati padamu, karena kamu seperti cacing yang menyedihkan saat ini. Juga, Qin Agung bukan milikmu sendiri. Jika aku ingin tinggal, aku akan tinggal. Jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Kamu tidak dapat mengendalikannya, dan kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengendalikannya. Qin Feiyang memarahi tanpa ampun. Kaisar Hong tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya saat dia meraung. Qin besar dibangun sendirian oleh ayahku. Apa hubungannya dengan anak terlantar sepertimu? Anak terlantar. Tubuh dan pikiran Qin Feiyang bergetar, dan tangannya tanpa sadar mengepal rat. Kebencian dan kemarahan yang menumpuk selama bertahun-tahun di hatinya tersulut sepenuhnya karena perkataan Kaisar Hong. Terlalu banyak. Lu Jiajin bergumam. Ditinggalkan oleh Kaisar adalah penderitaan dalam hidup Qin Feiyang. Bahkan meninggalkan bekas luka di hatinya yang sulit disembuhkan. Kata-kata Kaisar Hong tidak diragukan lagi merobek bekas luka ini tanpa ampun, membuat hati Qin Feiyang berlumuran darah. Lu Jiajin menoleh untuk melihat Qin Feiyang. Melihat ekspresi sedi Qin Feiyang, kemarahan yang mengerikan muncul di hatinya. Ada beberapa hal yang membuatmu tidak nyaman melakukannya, jadi biarkan aku melakukannya. 1420. Hah! Suara tamparan yang tajam bergema di atas istana Kekaisaran, yang sangat memekatkan telinga. Demikian pula. Tamparan Lu Jiajin juga mengejutkan banyak orang. Kita harus tahu. Yang berdiri disana adalah Kaisar Hong. Dia bukan hanya putra Kaisar sebelumnya, tetapi dia juga Kaisar generasi kedua. Beraninya dia menamparnya di depan umum. Kaisar Hong sendiri juga tercengang. Imperial Preceptor juga terkejut. Siapa orang ini? Dia sebenarnya sangat berani. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, Kaisar Hong mengangkat kepalanya, menatap Lu Jiajin dengan murung, dan meraung, kamu berani memukul orang tua ini. Memukulmu dianggap ringan. Lihatlah dunia ini, bagaimana bisa ada kakek buyut sepertimu. Lu Jiajin mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan menamparkan lagi. Permusuhan Kaisar Hong meluap, dan niat membunuh muncul dari matanya. Tapi saat ini, Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan berteriak, orang tua, jika kamu berani bergerak, aku akan membiarkan mereka membunuh semua orang yang berhubungan dengan Klan Chin, dan membiarkan Klan Chin tidak memiliki keturunan. Kaisar Hong meraung, makhluk jahat, jangan lupa, kamu juga anggota Klan Chin. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah anak terlantar? Apa hubungan anak terlantar dengan Klan Chinmu? Qin Fei yang mencibir. Kaisar Hong sangat marah. Tapi saat ini, tamparan Lu Jiajin mendarat dengan kuat di wajahnya, dan bekas telapak tangan berwarna merah darah dengan cepat muncul. Ini bukan tamparan di wajah, tapi harga diri Kaisar Hong. Di depan semua orang, dia ditampar dua kali berturut-turut. Bagaimana dia bisa menghadapi dunia di masa depan? Dia akan menjadi gila di dalam hatinya. Tetapi, dia tidak berani bergerak. Dia tidak berani melawan. Karena apa yang baru saja dikatakan Qin Fei yang seperti hantu, melayang di telinganya. Bunuh semua orang yang berhubungan dengan Klan Chin. Jika karena dorongan hatinya, Klan Chin tidak memiliki keturunan, bahkan jika dia mati, akan sulit untuk menebus dosa-dosanya. Hah! Ekspresi Lu Ji Ajin dingin. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah lama Kaisar Hong satu demi satu. Tidak lama kemudian, seluruh wajah Kaisar Hong membengkak seperti kepala babi. Namun, dia sepertinya mati rasa dan tidak mengeluarkan suara. Sungguh menyedihkan Qin Fei yang memiliki kakek buyut sepertimu. Pada akhirnya, Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kemudian, dia berbalik dan berjalan kembali ke Qin Fei yang. Apakah kamu sudah merasa cukup? Apakah kamu melampiaskan amarahmu? Sekarang kamu sudah melampiaskan amarahmu, enyahlah. Kaisar Hong meraung ke arah beberapa dari mereka, histeris. Nyonya misterius memandang Qin Fei yang dan bertanya, apakah Anda menginginkan tahta Qin besar atau tidak? Dengan kata lain, jika Qin Fei yang menginginkannya, dia akan segera membantu Qin Fei yang mendapatkannya. Apa gunanya mendapatkan tahta? Bisakah kamu menyatukan kembali aku dengan ibuku? Qin Fei yang bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh dengan penghinaan. Sejak awal, dia tidak tertarik pada tahta. Hanya saja Kaisar Hong dan yang lainnya menganggap diri mereka sempurna dan bersikeras menuduhnya merebut tahta. Nyonya misterius berkata, karena Qin Fei yang tidak tertarik pada tahta, maka mari kita bubar. Jangan membuat beberapa orang terlihat terlalu buruk. Bagaimanapun, dia adalah putra Kaisar Qin yang terkenal. Meskipun dia mengatakan itu, nyonya misterius itu bahkan lebih kejam dari Lu Ji Ajin. Begitu suaranya turun, dia melintas dan muncul di depan Kaisar Hong. Dengan serangan telapak tangan, dia menghancurkan laut Ki Kaisar Hong dan kemudian menendang perut bagian bawah Kaisar Hong. Ah! Diiringi jeritan nyaring, Kaisar Hong menghantam ke bawah seperti meteorit. Tuan Kaisar Hong! Wajah penasihat kekaisaran berubah saat dia buru-buru mengejarnya. Para penjaga di istana, serta pejabat sipil dan militer, semuanya terbang menuju Kaisar Hong, wajah mereka penuh kekhawatiran. Ledakan! Ketika Kaisar Hong jatuh, terdengar suara keras dan lubang yang dalam muncul di tanah. Dia terbaring di lubang yang dalam, rambutnya acak-acakan dan perut bagian bawahnya berlumuran darah. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Penasihat kekaisaran mendarat di samping Kaisar Hong dan buru-buru membantu Kaisar Hong berdiri. Qin Fei Yang, jangan melangkah terlalu jauh. Tidak peduli apa, dia tetaplah kakakmu. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan hubungan kekerabatan, kamu tetap harus memberikan muka kepada Mendiang Kaisar. Lagi pula, Mendiang Kaisarlah yang memberimu warisan yang menjadikanmu seperti sekarang ini. Bagaimana kamu bisa berkolusi dengan orang luar untuk menyakiti putra Mendiang Kaisar sendiri? Para pejabat sipil dan militer berkumpul di sekitar Kaisar Hong dan penasihat kekaisaran, menatap Qin Fei Yang di langit, merasa marah. Diam. Apa yang kalian semua tahu? Selama bertahun-tahun, untuk kekaisaran Qin besar, Qin Fei Yang telah melakukan entah berapa banyak hal dan menderita berapa banyak keluhan. Dan kalian semua, setiap hari di kota kekaisaran, hidup seperti seorang pangeran. Saya ingin bertanya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengkritiknya? Kata Qin tua dengan marah. Dia arogan dan lalim, melanggar hukum dan tidak terkendali. Keluhan apa yang bisa dia derita? Yang dirugikan adalah kita. Jika bukan karena dia bermain-main di kota kekaisaran sepanjang hari, apakah kita harus gelisah setiap hari? Selama ini, setiap hari terasa seperti satu tahun bagi kami. Qin tua, kamu dulunya sangat dihormati di kekaisaran Qin besar, tapi mengapa kamu tidak bisa mengetahuinya dan berkolusi dengan Qin Fei Yang? Apakah kamu tidak takut menanggung keburukan abadi? Semua orang meraung dengan marah. Selama kita bisa melindungi negara yang ditinggalkan oleh Mendiang Kaisar, apa salahnya menanggung keburukan abadi? Gumam Qin tua, matanya dipenuhi tekat. Melindungi kekaisaran Qin besar, melindungi rakyat, adalah keyakinannya. Qin Fei Yang menepuk bahu Qin tua dan menghiburnya, jangan khawatir, kapanpun, aku akan bertarung bersamamu. Qin tua tersenyum lega. Untungnya, ada Qin Fei Yang sekarang, jika tidak, kekaisaran Qin besar akan benar-benar putus asa. Seorang pejabat tua berdiri di depan kerumunan, memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan berkata, saya tidak akan membiarkan Anda menyakiti Tuan Kaisar Hong lagi, kecuali Anda melangkahi mayat saya. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Nyonya misterius itu membuka mulutnya dengan dingin, kekuatan ilahi mengalir seperti air terjun. Kaisar Hong mendorong pejabat tua itu menjauh dan meraung, jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Jika kamu memiliki kebencian, datanglah padaku. Nyonya misterius itu berkata dengan nada menghina, berapa lama kamu bisa bertahan dalam kondisimu saat ini. Dengan lumpuhnya Laut Qi, Kaisar Hong sudah menjadi lumpuh. Jika Nyonya misterius itu benar-benar ingin membunuhnya sekarang, dia bisa melakukannya dengan lambayan tangannya. Tuan Kaisar Hong, pangeran cilik baru saja naik tahta. Tidak ada yang bisa terjadi padamu, atau Qin Agung kita akan benar-benar tamat. Qin Fei Yang, kamu sangat kejam, apakah kamu tidak takut menderita murka surga? Saya mohon, tunjukkan belas kasihan dan biarkan Tuan Kaisar Hong pergi. Qin Agung kita telah kehilangan seorang Kaisar yang bijaksana, kita tidak bisa kehilangan Tuan Kaisar Hong juga. Sekelompok pejabat berteriak sedih. Beberapa orang bahkan berlutut di tanah, memohon tanpa henti. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya ke sekelompok orang dan bertanya, siapa Kaisar bijaksana yang kalian semua bicarakan. Seorang menteri berkata, tentu saja Anda dan ayah yang mulia langit putih. Haha. Qin Fei Yang segera tertawa keras dan berkata dengan nada mengejek, dia juga bisa disebut bijaksana. Ingin aku melepaskan Kaisar Hong, tentu saja, tapi aku ingin dia berlutut. Bermimpilah. Kaisar Hong meraung dengan marah. Qin Fei Yang, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Kemampuan apa yang kamu miliki untuk membuat Tuan Kaisar Hong berlutut padamu? Lagi pula, dia adalah kakek buyutmu, bisakah kamu menanggungnya? Orang-orang berseru lagi dan lagi. Qin Fei Yang berkata, tentu saja saya tidak tahan, tapi saya juga tidak akan memaksa dia untuk berlutut di hadapan saya. Saya akan membuatnya berlutut di hadapan leluhurnya. Saya ingin bertobat di depan patung leluhurnya. Kaisar Hong berkata dengan marah, kesalahan apa yang dilakukan orang tua ini sehingga saya perlu bertobat. Qin Fei Yang berkata, kamu masih belum menyadari kesalahanmu, kamu benar-benar putus asa. Aku tidak ingin mendengar omong kosong, katakan saja padaku, apakah kamu berlutut atau tidak. Tidak berlutut, kata Kaisar Hong. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam. Niat membunuh melintas di mata Qin Fei Yang, macan tutul guntur dan dua binatang lainnya muncul dari udara tipis, dan berkata, pergi, tangkap semua putri, serta pangeran cilik, aku akan membiarkan klan Qin tidak memiliki keturunan sekarang. Tidak masalah. Macan tutul guntur tertawa. Bajingan, kamu benar-benar pantas dipotong-potong. Kaisar Hong dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Qin Fei Yang melirik Kaisar Hong, memandang macan tutul guntur dan dua binatang lainnya, dan berteriak, untuk apa kamu berdiri di sana. Cepat pergi. Baiklah. Ketiga binatang itu berteriak dan bergegas turun. Tatapan Kaisar Hong bergetar saat dia buru-buru berkata, jangan, 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 cepat panggil mereka kembali. Aku akan berlutut, aku akan segera berlutut. Selesai. Dia mengertakkan gigi dan berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Kembali. Kata Qin Fei Yang. Betapa membosankan. Ketika macan tutul guntur dan dua binatang lainnya mendengar ini, mereka segera mengerucutkan bibir dan kembali ke sisi Qin Fei Yang dengan sangat tidak senang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gelombang pertempuran Ki melonjak, mengalir ke tanah di bawah. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar, dan tanah beterbangan. Tidak lama kemudian, patung dewa yang memegang pedang patah, yang tingginya lebih dari seratus kaki, dipadatkan dan berdiri di depan Kaisar Hong. Melihat patung itu, Kaisar Hong merasakan kesedihan dari lubuk hatinya, dan meraung, Ayah, mengapa kamu memberikan warisan kepada bajingan tidak berbakti itu? Yang tidak berbakti adalah kamu. Qin Fei Yang mendengus dingin, mengalihkan pandangannya ke guru ke Kaisaran, dan berkata, kamu juga berlutut untukku. Atas dasar apa? Imperial Preceptor tertegun dan langsung marah. Qin Fei Yang mencibir, sebagai rakyat Qin besar, apakah Anda masih memerlukan alasan untuk berlutut di hadapan mendiang Kaisar? Ataukah yang benar-benar ingin merebut tahta adalah Anda? Tubuh pengajar Kaisaran gemetar, menahan amarah di hatinya, dan berlutut di samping Kaisar Hong. Qin Fei Yang telah membuatnya begitu jelas, jika dia masih tidak berlutut, itu sama saja dengan mengakuinya secara terselubung. Seseorang harus mengetahuinya. Saat ini, semua pejabat di Istana Kekaisaran, penduduk kota Kekaisaran, semuanya sedang menonton. Seorang pendeta tua berkata, karena kita harus berlutut, maka kita juga akan berlutut dan menemani Kaisar Hong dan Tuan Pengajar Kerajaan. Ya, saat ini, kita harus bersatu dan menghadapi dunia luar bersama-sama. Para menteri lainnya mengangguk satu demi satu, menatap Qin Fei Yang. Terserah kamu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Lu Xingchen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa Qin Batian yang bijaksana akan benar-benar melahirkan anak laki-laki yang berkepala dingin sepertimu, sungguh menggelikan. Kamu tidak boleh menghujat ayah. Kaisar Hong mengangkat kepalanya dan memandang Lu Xingchen dengan murung. Saya tidak peduli. Di masa depan, jangan biarkan aku mendengarmu menindas saudara Qin di ibu kota kekaisaran lagi, jika tidak, ini tidak akan berakhir semudah hari ini. Chang Yun, Chang Feng, ayo pergi. Lu Xingchen mencibir, melambaikan tangannya, dan pergi bersama Mu Chang Yun dan Mu Chang Feng. Wang Su melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun wanita misterius itu tidak pergi. Lu Jiajin juga tidak pergi. Kaisar Hong memandang Qin Fei Yang, Penatua Qin, wanita misterius, dan Lu Jiajin, dan berkata, mengapa kamu tidak pergi. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, jangan membuat keributan di depanku. Jika kamu menggangguku, bahkan jika Raja Surgawi turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wanita misterius itu menatap Kaisar Hong dengan dingin dan berkata, Anda. Kaisar Hong meniup janggutnya dan melotot. Wanita misterius itu tersenyum menghina, menoleh ke arah Qin Fei Yang, dan berkata, sudah waktunya menyelesaikan rekening kita, ada terlalu banyak orang di sini, ayo cari tempat di mana tidak ada siapa-siapa. Kelopak mata Qin Fei Yang bergerak-gerak.